Di Kota Keluarga Ling Pagi-pagi sekali, saat langit baru mulai cerah, Kin Lai muda terbangun dalam keadaan linglung. Setelah mandi sebentar, ia langsung berjalan menuju ruang makan keluarga Ling. Kin Lai, yang mengenakan pakaian kasar dari kain rami, bertubuh kurus dan berpenampilan halus. Namun, tatapan matanya kosong dan hampa, tanpa jejak semangat, membuat orang merasa bahwa dia telah kehilangan jiwanya. Sepanjang jalan, banyak seniman bela diri muda di Kota Keluarga Ling juga bangun pagi-pagi. Banyak dari mereka tersenyum ramah ketika melihat Kin Lai. Selamat pagi, Kin Lai. Melihat Kin Lai masuk, Ling Feng menyeringai cerah dan mengulurkan tangannya untuk menyambutnya. Sayangnya, Kin Lai tampaknya tidak mendengar suara orang lain. Ekspresinya masih kosong dan langkah kakinya tidak berhenti. Dia melewati Ling Feng dan terus maju. Kaka Feng, mengapa kau bertele-tele sekali pada orang bodoh? Kamu jelas tahu bahwa dia tidak akan menanggapimu. Mengapa kamu masih menyapanya setiap pagi? Ling Ying, yang mengenakan pakaian kuning cerah, memiliki tubuh yang montok. Dia berusia 16 tahun dan cukup cantik. Payudaranya menonjol tinggi, menyebabkan orang-orang memiliki pikiran liar dan imajinatif. Dia menatap Kin Lai dengan jijik dan berkata dengan santai. Ketika para pemuda dan pemudi keluarga Ling di sekitarnya mendengar kata-kata Ling Ying, ekspresi mereka menjadi dingin dan mereka tidak senang. Ling Ying mendengus dan menutup mata terhadap tatapan orang banyak. Dia membusungkan dadanya dan menunjukkan wajah menghina. Para pemuda dan pemudi itu sebagian besar berada di tingkat keempat atau kelima alam pemurnian. Mereka tidak dianggap serius oleh Ling Ying, yang telah mencapai tingkat ke enam alam pemurnian. Di matanya, hanya ada Ling Feng, yang telah mencapai alam pemurnian tingkat ke tujuh. Ling Feng sedikit mengernyit, Ying kecil, kamu sudah lama tidak berada di kota keluarga Ling. Kamu belum menerima belas kasihan dari kakek Kin Lai, jadi kamu punya beberapa pendapat tentang Kin Lai. Aku tidak menyalahkanmu. Namun, kami para pemuda dari keluarga Ling sedikit banyak dibantu oleh kakek Kin San saat ia masih hidup. Meskipun kakek Kin San telah meninggal dua tahun yang lalu, kami masih mengingat jasanya di hati kami. Saya harap Anda dapat memberikan penghormatan yang layak kepada Kin Lai demi kami. Ling Ying tercengang. Apakah kakeknya sangat kuat? Kakek Kin San adalah seorang ahli. Teriak Ling Feng. Ling Ying merasa kagum, tingkat fana, tingkat mendalam, tingkat bumi, tingkat surga, dan tingkat dewa. Setiap tingkat dibagi lagi menjadi tujuh tingkat. Tingkat apa dia? Apakah dia memurnikan senjata spiritual untuk keluarga Ling? Tidak. Ling Feng menggelengkan kepalanya. Kakek Kin San hanya tahu cara memperbaiki senjata spiritual di bawah kelas lima umum. Ya ampun, kau membuatku takut setengah mati. Kupikir kau kuat, tapi ternyata kau biasa saja. Ling Ying menepuk dadanya yang besar dan tertawa terbahak-bahak. Bagi kami, ini sudah sangat mengesankan. Ekspresi Ling Feng tetap tidak berubah saat dia berkata dengan suara yang dalam. Lima tahun yang lalu, kakek Kin San membawa Kin Lai ke kota keluarga Ling dan bernegosiasi dengan tuan kami. Sebagai imbalan atas bantuannya kepada para prajurit keluarga Ling untuk memperbaiki senjata spiritual kelas umum, dia meminta hak penambangan di banyak tambang di Gunung Herba dan tinggal bersama Kin Lai di kota keluarga Ling. Dalam tiga tahun berikutnya, kakek Kin San membawa Kin Lai bola bali antara kota keluarga Ling dan pertambangan di Gunung Rempah. Selama periode ini, kakek Kin San bertanggung jawab untuk memperbaiki senjata spiritual yang rusak di bawah kelas lima biasa. Selama kelas senjata spiritual tersebut tidak melebihi kelas lima biasa, tidak peduli seberapa parah kerusakannya, dia dapat mengembalikannya ke keadaan semula tanpa melemahkan kekuatannya sama sekali. Ledakan Seberkas api menyala di pergelangan tangan Ling Feng, dan gelang merah di pergelangan tangannya tiba-tiba bersinar dengan cahaya pelangi. Setelah itu, cincin merah tua itu secara ajaib berubah menjadi palu yang berkelap-kelip dengan cahaya api. Palu itu panjangnya hanya setengah dari lengannya, dan warnanya benar-benar merah tua. Gugusan awan api dicap pada palu bundar itu seperti tato, dan memancarkan gelombang panas yang membara. Palu awan api milikku adalah senjata spiritual kelas dua biasa dan merupakan sumber kehidupanku. Tiga tahun lalu di Pegunungan Arktik, aku disuntik dengan udara dingin oleh binatang roh ular piton jiwa es. Palu awan api membantuku menahan udara dingin, sehingga aku bisa bertahan hidup. Namun, palu awan api rusak parah. Jika bukan karena kakek Kin San yang memperbaikinya, palu awan api ini pasti sudah lama tidak dipakai. Ada banyak anggota keluarga Ling yang senjata spiritualnya rusak sepertiku. Untungnya, kakek Kin San ada di sini, dan senjata spiritual yang rusak itu bisa diperbaiki. Kalau tidak, kerugian keluarga akan sangat besar. Ling Feng menatap sosok Kin Lai dari jauh dan mendesah. Tetapi dia meninggal karena sakit dua tahun lalu, kata Ling Ying dengan heran. Orang-orang keluarga Ling tahu cara membalas kebaikan. Kin Lai sebenarnya sangat menyedihkan. Ketika dia datang ke kota keluarga Ling bersama kakeknya pada usia 10 tahun, dia sudah seperti ini. Ketika kakek Kin San ada di sini, ada orang-orang yang merawatnya dengan baik. Setelah kakek Kin San meninggal, dua tahun ini. Desah. Ling Feng mengubah topik pembicaraan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Kalau begitu, bukankah nona kedua lebih menyedihkan? Ku dengar. Sang Patriar pernah berjanji pada Kin San bahwa bulan depan, tepat pada ulang tahun nona kedua yang kelima belas, dia akan bertunangan dengan Kin Lai terlebih dahulu. Anda penduduk asli kota keluarga Ling. Apakah ada hal seperti itu? Ling Ying tiba-tiba merendahkan suaranya dan bergerak mendekati Ling Feng. Dia berbisik, mengapa Patriar menyetujui pertunangan nona kedua dengan Kin Lai? Bukankah ini mendorong nona kedua ke dalam jurang api? Aku tidak yakin. Ling Feng juga bingung tentang masalah ini. Dari sudut pandangnya, bahkan jika Patriar pernah memiliki perjanjian dengan Kin San, setelah kematian Kin San, perjanjian itu mungkin tidak berlaku lagi. Ruang Makan Keluarga Ling Tiga meja kayu persegi disusun menjadi meja makan panjang. Di atas meja terdapat roti kukus, bubur, dan lauk pauk. Kepala keluarga Ling, Ling Cheng Ye, duduk di ujung meja. Di kedua sisinya terdapat saudara iparnya, Du Jiao Lan, dan saudara ketiganya, Ling Cheng Xi. Di samping Du Jiao Lan terdapat dua putranya, Du Heng dan Du Fei. Dua gadis di samping Ling Cheng Xi adalah putri dari saudara laki-laki tertuanya, Ling Yu Xi dan Ling Suan Suan. Keluarga Ling memiliki tiga saudara laki-laki. Yang tertua adalah Ling Cheng Ye, yang kedua adalah Ling Cheng Hui, dan yang ketiga adalah Ling Cheng Xi. Sepuluh tahun yang lalu, Ling Cheng Hui mengalami pemulihan yang mengerikan ketika ia menerobos ke alam pembukaan Natal dan secara tidak sengaja meledak. Istrinya, Du Jiao Lan, dan kedua putranya, Du Heng dan Du Fei, yang mengambil nama keluarganya, tinggal bersama keluarga Ling dan meminjam sumber daya keluarga Ling untuk terus berkultivasi. Di dunia yang disebut alam roh ini, terdapat lautan yang tak terbatas. Di lautan tersebut terdapat banyak benua, dan di benua-benua tersebut hidup berbagai macam makhluk dan ras. Mereka menggunakan energi roh yang ada di mana-mana untuk terus-menerus melunakkan tubuh mereka, dan terus-menerus mengejar misteri-misteri utama dunia. Di sini, yang kuat berdiri tegak seperti gunung yang mengjulang tinggi. Ada artefak roh yang dapat menghancurkan langit dan bumi, dan ada pasukan bela diri yang ketat yang menutupi setiap sudut dunia yang terpencil seperti jaring laba-laba. Di sini, tidak hanya para praktisi bela diri dan artefak roh memiliki pembagian pangkat yang jelas, bahkan berbagai keluarga, sekte, dan serikat pedagang yang saling bersilangan dan memperumit kekuatan juga memiliki hirarki yang ketat. Kultivasi jalan bela diri alam roh dibagi menjadi sepuluh alam, alam pemurnian, alam pembukaan natal, alam manifestasi, alam netterpasej, alam pemenuhan, alam fragmentasi, alam nirvana, alam abadi, alam void, dan alam genesis. Alam pemurnian dasar dibagi menjadi sembilan tingkat, dan alam setelahnya dibagi menjadi tiga tingkat kecil, tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir. Demikian pula, artefak roh ajaib dan ahli seni yang kuat juga memiliki pembagian tingkatan yang jelas, tingkat umum, tingkat mendalam, tingkat bumi, tingkat surga, dan tingkat ilahi. Setiap tingkatan dibagi lagi menjadi tujuh tingkatan. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa bahkan keluarga, sekte, dan pasukan itu juga memiliki hirarki pangkat yang padat. Mereka dibagi menjadi kelas batu kapur, kelas besi hitam, kelas tembaga, kelas perak, dan kelas emas. Mereka seperti lapisan demi lapisan penindasan dan pembatasan seperti piramida. Di antara mereka, pasukan kelas batu kapur dengan peringkat terendah adalah pasukan paling dasar di alam roh. Jumlah mereka sebanyak butiran pasir di padang pasir, dan mereka hanya bisa mengandalkan pasukan yang kuat untuk bertahan hidup dan berkembang, martabat mereka diinjak-injak. Adapun pasukan kelas emas di puncak piramida, mereka adalah eksistensi yang paling memukau. Mereka tidak hanya memiliki praktisi bela diri terkuat di dunia, artefak roh paling ajaib, wilayah dan tambang terluas, dan tanah terlarang serta alam rahasia paling misterius. Mereka juga memimpin banyak pasukan kelas perak, kelas tembaga, kelas besi hitam, dan kelas batu kapur. Satu perintah dari mereka dapat mengubah warna langit dan bumi, mewarnai gunung-gunung dan sungai-sungai menjadi merah darah, dan memusnahkan miliaran kehidupan. Dan keluarga Ling hanyalah pasukan keluarga kecil yang bahkan tidak bisa mencapai tingkat batu kapur. Keluarga Ling dan beberapa keluarga kecil di sekitarnya semuanya bergabung dengan pasukan tingkat batu kapur kota Batu Es, Paviliun Nebula. Setiap tahun, mereka harus membayar upeti yang cukup kepada Paviliun Nebula untuk mendapatkan perlindungan dan membangun diri di kota keluarga Ling. Ketuk-ketuk. Suara langkah kaki mendekat, dan tak lama kemudian, sosok Kin Lai muncul tepat waktu. Dia tiba di meja makan di seberang Ling Cheng Ye, duduk, mengambil mangkuknya, dan mulai makan. Selama lima tahun terakhir, Kin Lai selalu datang tepat waktu setiap pagi untuk makan. Meskipun di mata orang-orang di kota keluarga Ling, Kin Lai hanyalah seorang idiot, kebiasaannya untuk makan tepat waktu setiap hari tidak pernah berubah. Selama tiga tahun pertama, selalu Kin San yang membawanya. Setelah Kin San meninggal, selama dua tahun ini, Kin Lai datang sendiri dan masih mempertahankan kebiasaan baik ini. Setiap pagi, setelah sarapan, Kin Lai akan memasuki gunung rempah di belakang kota keluarga Ling dan berjalan ke tambang di dalam gunung. Hanya ketika langit akan berubah gelap, ia akan bergegas kembali ke kota keluarga Ling sebelum makan malam. Setelah makan malam bersama keluarga Ling, ia akan kembali sendirian ke kediamannya untuk beristirahat. Hari demi hari, tahun demi tahun, ia menjalani hidup seperti ini. Hidupnya tak pernah mengalami gejolak atau perubahan apapun. Sudah lima tahun berlalu, dan tidak seorang pun tahu mengapa dia dan kakeknya menghabiskan begitu banyak waktu di tambang gunung Herb. Bahkan Patriark, Ling Cheng Ye, pun bingung. Heh, Dufei tiba-tiba tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Dia melirikin lay dan mengejek, tata kerama meja calon KKI Parku tidak buruk. Bulan depan, bahkan jika Suan-Suan dan dia bertunangan, itu tidak akan menjadi masalah besar. Anggap saja itu seperti memelihara anjing peliharaan yang penurut dan eksentrik. Setelah mengatakan ini, Dufei menatap Ling Suan-Suan sambil tersenyum aneh. Ling Suan-Suan, yang terbungkus baju besi kulit berwarna merah menyala, sudah mulai memperlihatkan sosoknya yang elok. Wajahnya yang sangat cantik dan sepasang mata yang cerdas membuatnya terkenal karena kecantikannya di usianya yang baru menginjak 15 tahun. Ledakan. Tangan putih Giok Ling Suan-Suan yang setengah terbuka menghantam meja dengan keras, menyebabkan mangkuk di depannya terlonjak. Mangkuk bubur itu terciprat ke wajah keluarga Dujiaolan yang beranggotakan tiga orang. Meskipun Dujiaolan, Duheeng, dan Dufei bereaksi sangat cepat, mereka masih agak malu dengan bubur itu. Sekalipun aku mati, aku tidak akan bertunangan dengannya. Tanpa menunggu Dujiaolan marah, Ling Suan-Suan tiba-tiba berdiri dan bergegas keluar rumah seperti bola api, mengabaikan ekspresi buruk di wajah ayahnya. Ketika dia melewati pintu kayu, dia menepukkan tangan kecilnya, dan bola api oranya tiba-tiba melesat keluar. Pintu kayu lebar itu tiba-tiba meledak, dan sebelum sekitar 10 pecahan kayu jatuh ke tanah, tubuh indah Ling Suan-Suan telah menghilang. Tepat saat Ling Cheng Ye hendak menegurnya dengan marah, dia tiba-tiba membeku. Dia melihat ke arah pecahan kayu yang jatuh ke tanah, dan matanya sedikit cerah saat dia menunjukkan ekspresi penuh perhatian. Kaka, kapan Suan-Suan melangkah ke tingkat ketujuh pemurnian? Energi roh meluap, ini jelas merupakan tanda unik dari tingkat ketujuh pemurnian. Ling Cheng Xi dengan gembira menepuk meja dan berdiri, wajahnya penuh kejutan. Melangkah ke tingkat ketujuh pemurnian pada usia 15 tahun, bakat Suan-Suan bahkan lebih menakjubkan daripada Yu Xi. Melihatnya, dia pasti akan mampu melangkah ke alam pembukaan Natal sebelum berusia 20 tahun. Alam pembukaan Natal, dia pasti akan menerima bantuan dari pavilion Nebula di masa depan. Ling Cheng Ye menahan kegembiraan dan bertanya pada Ling Yu Xi, kapan Suan-Suan berhasil menembus level ini. Ling Yu Xi, yang mengenakan gaun hijau panjang, memiliki rambut hitam panjang yang terurai di bahunya. Ekspresi wajahnya yang cantik seanggun anggrek, dan kulitnya seputih giok. Meskipun dia sedang duduk, dia tetap tampak tinggi dan memikat, menyebabkan Du Hong, yang berada di sampingnya, menatapnya dengan tatapan yang membara. Dari awal hingga akhir, tatapannya tidak pernah meninggalkan tubuhnya sedikitpun. Adik perempuan baru saja lahir tujuh hari yang lalu. Awalnya dia sangat gembira karena bisa segera memberitahu kabar baik ini kepada ayah, tetapi tiba-tiba. Nada bicara Ling Yu Xi berubah saat dia mendesah pelan, tanpa diduga, dua hari yang lalu, dia mendengar bahwa ayah sudah lama menyetujui pertunangan kakek Qin San dengan Qin Lai di hari ulang tahunnya, jadi. Ling Yu Xi tidak melanjutkan, Ling Cheng Ye sudah menebak penyebab masalahnya, dan ekspresinya tidak berdaya. Suara mendesing. Pada saat ini, Qin Lai, yang telah membenamkan kepalanya di dalam makanan seolah-olah tidak ada orang lain yang hadir, tiba-tiba berdiri. Seolah-olah dia tidak mendengar pembicaraan dan konflik orang banyak dari awal hingga akhir, dia pergi setelah makan sepuasnya seperti biasa. Dia langsung menuju Herb Mountain di belakang kota keluarga Ling. Kakak, ada beberapa hal yang ingin kubicarakan denganmu berdua saja. Ling Cheng Xi juga tiba-tiba berdiri, menatap kakaknya, lalu meninggalkan ruang makan mengikuti Qin Lai. Ling Cheng Ye mengikuti di belakang sambil berpikir. Di jalan pegunungan yang terjal, kedua bersaudara itu, Ling Cheng Ye dan Ling Cheng Xi, menjaga jarak dari Qin Lai, dan juga berjalan ke arah Gunung Herb. Tatapan mereka tertuju pada tubuh Qin Lai saat mereka berbicara dengan suara pelan. Sudah lima tahun, sejak Qin San membawa Qin Lai ke sini, kakek dan cucu ini selalu berada di tambang pada siang hari. Kakak, apakah kamu tidak penasaran dengan apa yang mereka lakukan di tambang? Apa yang mereka temukan? Tentu saja saya penasaran, tetapi saya punya perjanjian dengan Qin San bahwa saya tidak akan menerobos masuk ke tambang tanpa alasan. Terlebih lagi, keluarga Ling kita telah menggali tambang di Gunung Herb selama bertahun-tahun, dan tidak menemukan batu roh yang berharga. Kalau tidak, mengapa saya setuju untuk memberikan tambang itu kepadanya dan cucunya? Pernikahan Suan-Suan dan Qin Lai, apa yang terjadi? Kakak, aku tahu kau tidak akan mengorbankan kebahagiaan Suan-Suan seumur hidup, tapi mengapa? Sebelum Qin San meninggal, dia bersikeras agar saya menyetujui hal ini. Melihat bahwa dia telah membantu kami selama beberapa tahun terakhir, saya mengertakan gigi dan setuju. Tapi itu bukan seperti yang kau pikirkan. Dia mungkin hanya berharap bahwa setelah dia meninggal, Qin Lai akan dapat menerima perawatan dari keluarga Ling seperti sebelumnya. Apa maksudmu? Itu hanya pertunangan. Qin Lai dan Suan-Suan sama-sama berusia 15 tahun. Dia meminta keluarga Ling untuk menjaga Qin Lai sampai dia berusia 17 tahun. Ketika Qin Lai berusia 17 tahun, baik Qin Lai maupun aku dapat membatalkan pertunangan secara sepihak. Adanya pertunangan ini karena dia berharap bahwa selama beberapa tahun ini, dengan status menantu, keluarga Ling tidak akan melakukan apapun terhadap Qin Lai. Itu saja. Jangan khawatir, Suan-Suan telah berhasil menembus level ke-7 dari penyempurnaan dan ditakdirkan untuk memasuki pavilion Nebula di masa depan. Tentu saja, aku tidak akan membiarkan Qin Lai memengaruhi masa depannya. Begitu waktunya habis, aku akan segera membatalkan pertunangan. Jadi begitulah adanya. Ling Chengzi mengangguk. Dia merenung sejenak dan berkata, kakak, ada sesuatu yang tidak ku ketahui apakah harus ku katakan. Huh. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Patriar keluarga Ling mengerutkan kening dan berteriak. Menurut apa yang kau katakan, pertunangan itu hanya formalitas. Tidak harus pertunangan antara Qin Lai dan Suan-Suan. Bukankah lebih baik jika dia dan Yusi juga ikut? Bahkan jika Yusi lebih tua dua tahun dari Qin Lai, itu seharusnya tidak menjadi masalah, kan? Ling Chengzi bertanya. Ekspresi Patriar keluarga Ling tiba-tiba menjadi gelap. Kakak, kakak ipar sudah pulang lebih awal. Aku tahu kamu juga sangat menyayangi Yusi dan Suan-Suan, begitu juga aku. Ling Chengzi memilih kata-katanya dengan hati-hati dan berkata dengan tulus, tetapi meskipun itu adalah pertunangan, itu tetap akan memengaruhi reputasi seorang gadis. Tahun ini, Suan-Suan baru berusia 15 tahun, tetapi dia sebenarnya telah mencapai tingkat ketujuh pemurnian. Biasanya, Anda dan saya dapat melihat bahwa bakat kultifasinya dan pemahamannya tentang seni roh jauh lebih kuat daripada Yusi. Masa depan Suan-Suan benar-benar tidak terbatas. Dia akan menjadi harapan sejati keluarga Ling kita di masa depan. Pada titik ini, ekspresi Ling Chengzi menjadi serius. Di masa depan, Suan-Suan akan memasuki dunia praktisi bela diri yang lebih tinggi dan mencapai tingkat yang tidak dapat kita capai. Dalam keadaan seperti ini, ada kemungkinan dia akan menikah dengan orang yang sangat kuat yang tidak dapat kita bayangkan. Namun jika dia memiliki pertunangan di masa lalu, maka akan ada noda dan ini akan mempengaruhi masa depannya. Kaka ketiga, kamu menjadi semakin realistis. Patriar keluarga Ling menggelengkan kepalanya dan mendesah. Biarkan aku memikirkan masalah ini. Huh, Yusi adalah anak yang pekerja keras. Dia memiliki kepribadian yang lembut dan pendiam. Jika aku melakukan ini, aku tahu dia pasti akan setuju, tetapi aku benar-benar tidak bisa bersikap kejam padanya. Demi masa depan keluarga, dan juga demi masa depan Suan-Suan, kakak, mohon pertimbangkan dengan serius. Ling Chengzi membujuk. Patriar keluarga Ling terdiam lama sekali. Setelah beberapa saat, akhirnya dia berkata, jangan bicarakan masalah ini dulu. Selama bertahun-tahun, kamu yang bertanggung jawab atas gunung herbal, dan aku tidak pernah banyak bertanya. Hari ini, kamu bersikeras memanggilku ke gunung herbal. Apa yang terjadi? Kau akan tahu saat kau sampai di sana. Aku punya firasat bahwa masalah ini mungkin ada hubungannya dengan Kin Lai. 2. Gunung Rempah milik keluarga Ling meluas dari cabang pegunungan Arktik dan termasuk wilayah terluar pegunungan Arktik. Dibandingkan dengan pegunungan es di pegunungan Arktik yang menjulang hingga ke awan, gunung Herb sangat biasa-biasa saja, dan energi roh di sana tidak terlalu padat. Kota keluarga Ling terletak di tepi pegunungan Arktik, di kaki gunung Herb. Meskipun energi spiritual gunung Herb tidak luar biasa, namun gunung itu cukup jauh dari pegunungan Arktik. Gunung itu tidak terlalu dingin, sehingga cocok untuk menanam tanaman herbal. Ramuan-ramuan spiritual di gunung Ramuan merupakan sumber pendapatan utama keluarga Ling. Persembahan tahunan keluarga Ling untuk paviliun nebula sebagian besar berupa ramuan spiritual dari gunung Ramuan. Selama beberapa tahun terakhir, Ling Chengzi bertanggung jawab atas penanaman dan pemanenan ramuan spiritual di gunung Ramuan. Dujiaolan telah mencoba untuk mendapatkan gunung Ramuan beberapa kali, tetapi dia selalu dicegah oleh saudara-saudara keluarga Ling. Di Herb Mountain, kebun-kebun herba seperti balok tahu. Hampir semua herba roh dan herba roh yang ditanam di kebun-kebun herba adalah common great tree dan di bawahnya. Meskipun nilainya tidak tinggi, herba-herba itu bernilai tinggi jika jumlahnya banyak. Di antara mereka, bunga tangan giyok, rumput penahan dingin, dan bunga mahkota ular semuanya adalah rumput roh kelas tiga umum. Mereka juga merupakan rumput roh yang banyak ditanam di kebun obat. Ketiga rumput roh ini adalah bahan paling dasar yang dibutuhkan untuk memurnikan pil pemulihan roh, dan pavilion nebula memiliki permintaan yang sangat besar untuk mereka setiap tahun. Pada saat ini, kedua bersaudara, Ling Cheng Ye dan Ling Cheng Zi, berdiri di depan taman bunga tangan giyok. Setelah bunga tangan giyok mekar, bunga itu tampak seperti seorang gadis muda yang sedang membuka telapak tangannya. Kelima daunnya yang ramping seperti lima jari yang ramping, sehingga bunga itu disebut bunga tangan giyok. Bunga tangan giyok hanya membutuhkan waktu sekitar setengah tahun dari penanaman hingga pemetikan, dan tidak terpengaruh oleh cuaca. Bunga itu merupakan salah satu tanaman herbal yang paling mudah ditanam. Akan tetapi, di kebun obat bunga tangan giyok ini, sebelum bunga tangan giyok sempat mekar, bunga-bunga itu telah layu dalam beberapa bagian kecil, menyebabkan ekspresi Ling Cheng Ye berubah sangat jelek. Apakah hanya bunga tangan giyok? Ling Cheng Ye bertanya dengan penuh harap. Ling Cheng Ye tersenyum pahit. Bunga tangan giyok masih bagus, tetapi rumput berisi dingin dan bunga mahkota ular bahkan lebih tidak sedap dipandang. Tahun ini, saya khawatir akan sangat sulit untuk mengumpulkan semua tanaman herbal yang harus kita bayarkan ke pavilion nebula. Ekspresi Ling Cheng Ye berubah saat dia mengeram, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Saya juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Wajah Ling Cheng Ye dipenuhi dengan kepahitan, dan hatinya juga dipenuhi dengan kebingungan. Sejak Kinsan meninggal dua tahun lalu, panen kebun herbal terus menurun dari musim ke musim. Penurunan itu satu hal, tetapi masih dapat diterima, dan tidak menjadi masalah untuk memasok pavilion nebula. Itu juga salahku. Karena aku sibuk menerobos ke alam berikutnya, aku tidak memperhatikan masalah ini. Ketika saya menyadari ada yang tidak beres, saya pikir saya masih bisa mengendalikannya. Saya menghabiskan banyak upaya untuk membudidayakan tanaman obat, berharap bisa membalikkan keadaan. Namun, yang tidak kuduga adalah bahwa sejak tiga bulan lalu, tanaman obat itu perlahan-lahan menunjukkan tanda-tanda layu. Sebelum aku sempat bereaksi, tanaman obat di kebun tanaman obat itu sudah layu dalam jumlah besar. Ling Chengzi menundukkan kepalanya dengan putus asa, nampaknya ia siap untuk dipukul dan dimarahi, tetapi ia tidak berani mengabaikan tanggung jawabnya. Wajah Ling Chengye berubah muram, setelah terdiam cukup lama, dia tiba-tiba berkata, apa hubungan layunya tanaman obat di kebun dengan Kin Lai. Dia tinggal ditambang di perut gunung Herb sepanjang tahun, jadi dia seharusnya tidak pernah ke kebun Herbal. Bagaimana dia bisa memengaruhi tanaman Herbal itu? Kaka ketiga, apa yang membuatmu berpikir bahwa Kin Lai adalah tersangka? Dari sudut pandangnya, Kin Lai hanyalah seorang idiot yang menjalani kehidupan tanpa jiwa. Tidak mungkin baginya untuk memiliki pengaruh apapun di Gunung Ramuan. Sejak kakek dan cucu itu memasuki tambang Gunung Ramuan lima tahun lalu, aku telah mengamati mereka secara diam-diam. Dalam lima tahun ini, hanya ada sedikit perubahan di Gunung Ramuan, tetapi ada fenomena yang sangat aneh. Ling Cheng Zi mengerutkan kening saat dia berbicara sambil berpikir. Fenomena apa yang membuatmu merasa aneh? Ling Cheng Ye tercengang. Setiap kali terjadi guntur dan hujan, kilat di langit di atas Gunung Herb akan sangat terkonsentrasi. Setiap kali, akan ada kilatan petir yang menyambar puncak Gunung Herb. Kadang-kadang, ketika kilatan petir itu menyambar, bahkan saya akan merasa khawatir. Namun, sebelum kakek dan cucu itu datang, tidak peduli seberapa buruk cuacanya, tidak akan ada begitu banyak petir yang berkumpul di atas Gunung Herb, apalagi fenomena petir yang langsung menyambar ke bawah. Ling Cheng Zi berkata dengan yakin. Petir ini, ada hubungannya dengan pasangan kakek dan cucu. Ling Cheng Ye menggelengkan kepalanya, merasa bahwa dugaan adiknya tidak memiliki dasar yang kuat. Kaka, biarkan aku menyelesaikannya. Ekspresi Ling Cheng Zi berangsur-angsur menjadi serius, fenomena ini menjadi lebih jelas setelah Kin San meninggal. Dalam dua tahun terakhir, setiap kali terjadi guntur dan hujan, semakin banyak petir yang berkumpul di Gunung Herb, dan frekuensi petir menyambar Gunung Herb juga semakin meningkat. Kadang-kadang, saya samar-samar bisa merasakan sambaran petir yang kuat itu, seolah-olah mengikuti bebatuan gunung ke dalam perut gunung. Mendengar ini, Ling Cheng Ye akhirnya menatap lurus ke arahnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, lanjutkan. Tahun-tahun ini, saya bertugas di Gunung Herb. Setiap kali terjadi sambaran petir, saya akan diam-diam memperhatikan gua tambang. Ada beberapa kali saya melihat Kin Lai keluar dari gua dengan rambut dan kulitnya sedikit hangus. Saya dapat menjamin dengan kepastian 100% bahwa ini pasti disebabkan oleh petir. Ling Cheng Ye berteriak pelan, menghubungkan hal ini dengan ketidaknormalan Gunung Ramuan beberapa tahun terakhir ini. Aku punya alasan untuk mencurigai bahwa masalah ini berhubungan dengan Kin Lai. Kaka, tanaman obat tidak akan layu tanpa alasan. Saya yakin pasti ada beberapa perubahan aneh di Gunung Tanaman Obat yang menyebabkan tanaman obat layu. Ling Cheng Ye mengerutkan kening dalam-dalam. Setelah terdiam cukup lama, dia tiba-tiba berkata, Aku berjanji pada Kin San bahwa aku tidak akan memasuki bagian dalam tambang tanpa alasan. Kaka, jika masalah ini benar-benar ada hubungannya dengan Kin Lai, jika kau tidak menyelidikinya sampai tuntas, aku khawatir akan sangat sulit untuk menyelamatkan tanaman obat di kebun tanaman obat itu. Gunung Rempah-rempah berhubungan dengan perkembangan keluarga Ling Kita. Jika ini terus berlanjut, keluarga Ling Kita tidak akan pernah bisa mengumpulkan cukup banyak rempah-rempah untuk membayar upeti, maka pavilion nebula. kata Ling Cheng Xi dengan cemas. Ling Cheng Ye terdiam beberapa saat. Setelah beberapa lama, dia menarik nafas dalam-dalam, mengeluarkan topeng iblis pucat, dan diam-diam mengenakannya. Dia kemudian berganti ke jubah putih panjang dan berteriak, Aku akan pergi ke tambang secara diam-diam untuk menyelidiki. Masalah ini dilarang keras untuk diceritakan kepada siapapun. Kaka, jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Ling Cheng Ye bagaikan hantu putih saat ia dengan hati-hati turun dari sudut terpencil Gunung Herp menuju gua di tengah gunung. Kakinya menginjak batu-batu yang menonjol, dan tangannya mencengkeram tanaman merambat yang menggantung. Sosoknya seperti daun willow yang jatuh, dan segera, ia tiba di pintu masuk salah satu gua. Karena dia sudah memutuskan, Ling Cheng Ye tidak ragu sedikitpun. Dia langsung menyerbu ke pintu masuk gua dan dengan cepat menyapu ke kedalaman. Di belakang Gunung Herp terdapat banyak gua dengan ukuran yang berbeda-beda. Gua-gua itu terbentuk ketika keluarga Ling menambang dari berbagai sudut dan arah. Setiap lorong gua bahkan saling terhubung. Selama seseorang memasuki salah satu gua, akan sangat mudah untuk menemukan arah untuk masuk jauh ke dalam gunung. Namun, tidak lama setelah Ling Cheng Ye memasuki gua, seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia perlahan membeku di tempat. Dalam ingatannya, paling banyak ada 20 lorong di dalam Gunung Herp. Meskipun dia sudah lama tidak datang ke sini, ingatannya tentang tambang masih sangat jelas. Karena semasa mudanya dia juga merupakan salah satu penambang, jadi dia sangat familiar dengan tempat ini. Tetapi sekarang, ia memiliki kesalahpahaman bahwa ia telah berjalan ke tempat yang salah, karena jumlah lorong di dalam gunung itu tiba-tiba meningkat lebih dari 10 kali lipat. Melihat lorong-lorong yang rumit dan berpotongan di depannya seperti jaring laba-laba, Ling Cheng Ye sangat terkejut. Dia tidak merasakan sedikitpun rasa keakraban. Astaga, bagaimana mereka melakukannya? Ling Cheng Ye menghirup udara dingin. Dia masih ingat ketika keluarga Ling bekerja bersama dan menghabiskan waktu 3 tahun, mereka hanya mampu membuka sekitar selusin lorong menuju ke bagian dalam gunung. Namun, pasangan kakek dan cucu ini, dalam 5 tahun, telah membuka ratusan lorong. Hal ini membuat Ling Cheng Ye tidak dapat mempercayai matanya sendiri. Ratusan lorong saling terkait dengan lorong-lorong aslinya, membuatnya serumit dan sulit dipahami seperti labirin. Itu sama anehnya dengan otot dan pembuluh darah tubuh manusia. Ling Cheng Ye memaksa dirinya untuk tenang dan mencari melalui ratusan lorong, mencoba memasuki bagian terdalam dari interior gunung dan menemukan sosok Kin Lai. Satu jam kemudian, patriar keluarga Ling benar-benar perlahan kehilangan kesadaran, dan dalam keadaan linglung, dia langsung muncul di pintu masuk gua yang baru saja dimasukinya. Setelah dia bangun, kulitnya menjadi sangat buruk. Karena tidak percaya pada kejahatan, dia sekali lagi menyelidiki lorong-lorong itu, dan sekali lagi mulai mencari. Tujuh kali berturut-turut, hasilnya adalah dia kembali ke pintu masuk gua semula. Ling Cheng Ye perlahan-lahan merasa bahwa energinya hampir habis, dan kulitnya juga agak pucat. Sambil menatap langit, dia dengan agak sedih kembali ke Gunung Herb sesuai dengan jalan semula. Kaka, kulitmu sangat buruk. Apa yang terjadi? Apakah kamu menemukan sesuatu di dalam? Setelah dia melepas topengnya, Ling Cheng Ye bertanya dengan gugup dan khawatir. Sambil melambaikan tangannya, patriar keluarga Ling memberi isyarat kepadanya untuk tidak bertanya lagi untuk saat ini. Tanpa berkata apa-apa, dia duduk dan segera menelan pil pemulihan jiwa dengan sedikit sakit hati, dan mengalirkan energinya untuk mengatur pernapasannya. Ling Cheng Ye ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menahannya. Dia menatapnya kosong, perutnya penuh dengan keheranan dan kebingungan. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Setelah masa pemulihan, kekuatan patriar keluarga Ling sedikit pulih. Dia membuka matanya, dan sebelum Ling Cheng Ye sempat bertanya, dia dengan ringan berteriak, jangan tanya dulu. Saat ini, Qin Lai seharusnya keluar dari gua dan kembali ke kota keluarga Ling. Aku ingin menyerangnya dalam perjalanan kembali, dan melihat apa yang terjadi dengan tubuhnya. Selesai berbicara, tanpa menunggu Ling Cheng Ye mengatakan apapun, patriar keluarga Ling sekali lagi membawa hantu jahat putih, dan dengan ekspresi serius, menyelinap ke arah jalan setapak pegunungan di antara gunung ramuan dan kota keluarga Ling. 3. Huh, adik kecil, kau benar-benar hebat. Aku sudah bilang padamu untuk membicarakan pertunanganmu dengan Qin Lai dengan ayah setelah makan, tapi kau tidak mau mendengarkan. Keluarga bibi kedua masih ada di meja makan, jadi bagaimana mungkin ayah bisa membicarakan hal-hal ini? Di jalan pegunungan antara kota keluarga Ling dan gunung Her, Ling Yusi, mengenakan gaun hijau zamrut, mengerutkan kening. Wajahnya yang anggun dan halus penuh dengan rasa bersalah saat dia dengan lembut menceramahi gadis di sampingnya. Ling Suan-Suan mengenakan baju besi kulit berwarna merah menyala, bagaikan tong mesiu yang telah dinyalakan. Dia melampiaskan amarahnya dengan menendang batu-batu di depannya ke segala arah. Kakinya yang ramping seperti giyok bergerak, menciptakan angin kencang saat dia mendengus, jika bajingan duvet itu tidak memprovokasiku, mengapa aku tiba-tiba bertindak seperti itu? Bibi kedua, wanita jalang itu bukan bibi kita. Pelankan suaramu, jangan bicara omong kosong. Ling Yusi buru-buru menegur. Omong kosong, apakah kau pikir aku tidak tahu? Ling Suan-Suan menyipitkan matanya dengan wajah penuh kebencian saat dia berkata dengan dingin, wanita jalang itu menikah dengan paman kedua dan datang ke kota keluarga Ling hanya selama tujuh bulan sebelum melahirkan Duheng. Dua tahun kemudian, dia kembali ke Nebula Pavilion dan melahirkan bajingan Dufei tak lama kemudian. Dua orang bermargadu itu jelas-jelas adalah benih buruk Dari siapa kamu mendengar ini? Ling Yusi menjadi gugup. Saya mendengar para praktisi bela diri di keluarga membicarakannya secara pribadi. Anda, ayah, dan paman ketiga telah menyembunyikan hal ini dari saya karena Anda takut saya tidak dapat menahan amarah dan menimbulkan masalah, bukan? Mata Ling Suan-Suan tiba-tiba memerah karena air mata mengalir tak terkendali. Dia menyekannya dengan keras dan berkata sambil menggertakkan giginya, paman kedua pasti tidak mati karena penyimpangan Ki. Dia dibuat marah setengah mati oleh keluarga wanita jalang itu. Paman kedua sangat memanjakanku saat aku masih kecil. Cepat atau lambat aku akan membalaskan dendam paman kedua. Huh, jadi bahkan praktisi bela diri dari keluarga Ling sudah tahu tentang ini. Tampaknya keluarga Ling akan mengalami perubahan besar cepat atau lambat. Ekspresi Ling Yusi juga meredup saat dia mendesah pelan. Dia menepuk bahu Ling Suan-Suan dan berkata dengan sungguh-sungguh, posisi Duhaitian di Nebula Pavilion tidak rendah dan wilayahnya sendiri juga sangat tinggi. Dikatakan bahwa dia akan menerobos ke tahap akhir dari Natal Opening Realm. Untuk saat ini, keluarga Ling tidak mampu menyinggung perasaannya. Aku tahu kau dan ayah sama-sama tabah, dan aku juga akan tabah. Begitu kita berhasil menembus alam pembukaan Natal dan memasuki Pavilion Nebula, kita akan membalas dendam kepada mereka. Kata Ling Suan-Suan dengan berat. Baguslah kalau kamu bisa berpikir seperti ini. Selama kita para saudari bekerja keras dan mendapat tempat di Pavilion Nebula di masa depan, hutang darah paman kedua pasti akan terbayar dengan darah. Ling Yusi menganggup dan terus berjalan menuju Gunung Herbal. Namun, hatinya agak getir. Meskipun dia dan Ling Suan-Suan sama-sama berada di level ketujuh dari alam pemurnian, dia sudah berusia 17 tahun-tahun ini. Jika dia ingin mendapatkan dukungan dari Pavilion Nebula, dia harus memasuki alam pembukaan Natal sebelum berusia 20 tahun. Bagaimana mungkin mudah untuk langsung maju dari alam pemurnian tingkat ketujuh ke alam pembukaan Natal dalam tiga tahun? Mata Ling Yusi dipenuhi dengan kepahitan saat dia mendesah pelan dalam hatinya. Dia memaksakan senyum dan berkata, ayah dan paman ketiga sama-sama berada di Gunung Herbal. Makan hari ini, jadi kakak akan menemanimu untuk menemui ayah dan menanyakan kepadanya dengan jelas tentang pernikahanmu dengan Kin Lai. Bagaimanapun juga, aku pasti tidak akan bertunangan dengan si bodoh itu. Begitu Kin Lai disebutkan, wajah kecil Ling Suan-Suan berubah dingin lagi. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan ayah. Orang itu bahkan tidak tahu bagaimana berbicara dan bahkan tidak punya jiwa. Aku sudah bosan sendirian dengannya, jadi tidak mungkin aku bisa menerimanya. Aku tahu, aku tahu. Kakak tentu saja tidak ingin melihatmu bersamanya. Jangan khawatir, kakak pasti akan mendukungmu. Ling Yusi tersenyum lembut dan menghiburnya. Kedua saudari itu seperti dua rubah yang cantik saat mereka berbicara lembut satu sama lain sambil berjalan menuju Gunung Herb. Setelah berjalan beberapa saat, tepat saat mereka hendak menaiki gunung, kedua saudari itu tiba-tiba menghentikan langkah mereka dan melihat ke arah Kin Lai yang baru saja keluar dari sebuah gua di Gunung Rempah. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Seperti biasa, Kin Lai meninggalkan gua. Dia berjalan ke arah kedua saudari itu dari kejauhan. Ekspresinya masih kosong dan kaku, dan tatapannya selalu tidak fokus dan tidak fokus. Seolah-olah dia tidak melihat kedua saudari itu datang sama sekali. Lima tahun itu seperti satu hari, berlari ke tambang Herb Mountain setiap hari. Apakah orang bodoh ini tikus? Biasanya, Ling Suan-Suan akan menutup mata padanya dan memperlakukannya seperti udara, jadi dia tidak merasa jijik padanya. Namun, hari ini, ketika dia melihat Kin Lai, dia merasa hatinya terbakar amarah. Tentu saja, nada bicaranya tidak bisa bersahabat. Mengapa kamu marah padanya? Dia tidak tahu apa-apa. Ah, dia memang menyedihkan. Sekarang kakeknya sudah meninggal, dia harus berjuang sendiri. Keluarga Ling kami hanya mengurus makanannya di pagi dan sore hari. Kami tidak peduli dengan hal lain. Melihat Kin Lai dari jauh, Ling Yusi menggelengkan kepalanya pelan dan berkata penuh simpati. Ah, aku tahu itu tidak ada hubungannya dengan dia. Hanya saja, hanya melihatnya saja membuatku marah. Ling Suan-Suan kehilangan kata-kata. Seorang gadis berusia 15 tahun tidak benar-benar kejam dan tidak berperasaan. Hanya saja dia tidak bisa menerima kenyataan. Pada saat ini, sesosok tubuh berwarna putih tiba-tiba melesat keluar dari sisi hutan. Meskipun kepala keluarga Ling, yang mengenakan topeng iblis pucat, melihat kedua putrinya juga ada di sini, karena penemuan di tambang itu terlalu mengejutkan, dia tetap memutuskan untuk menguji kedalaman Kin Lai. Ah! Di bawah teriakan waspada Ling Yusi dan Ling Suan-Suan, Ling Cheng Yeh tampaknya telah berubah menjadi iblis saat ia dengan ganas menerkam ke arah Kin Lai, yang masih berjalan dengan kaku. Melihat sosok putih itu menyerbu ke arahnya, ekspresi Kin Lai masih kosong. Bahkan ketika tangan besar Ling Cheng Yeh terulur dari jauh dan menekan dadanya, dia masih mempertahankan kecepatan berjalan mekanisnya. Tubuhnya tidak berhenti, ekspresinya tidak berubah, dan dia tidak menangkis atau melakukan serangan balik. Ledakan! Telapak tangan Ling Cheng Yeh menekan dada Kin Lai. Sosok Kin Lai tiba-tiba mundur beberapa langkah sebelum dia menenangkan diri. Dia menatap kosong ke arah Ling Cheng Yeh, yang menghalangi jalannya, dengan ekspresi bingung, seolah-olah dia ingin tahu mengapa orang ini akan menyerangnya. Jejak rasa ingin tahu ini hanya berlangsung sesaat. Kemudian, dia sekali lagi melangkah maju, seolah-olah dia telah melupakan serangan Ling Cheng Yeh sebelumnya, dan terus berjalan maju. Siapa yang berani bertindak begitu kejam di wilayah keluarga Ling kita? Bajingan bertopeng, kau tidak akan bisa melarikan diri. Kedua saudari itu tiba-tiba melompat, wajah cantik mereka dingin saat mereka serentak menyerbu ke arah Ling Cheng Yeh. Dua gelombang energi roh yang tidak lemah berfluktuasi, menyebabkan angin gunung tiba-tiba menderu. Di jalan pegunungan, punggung Ling Cheng Yeh menghadap ke arah kedua putrinya yang kebingungan, dan dia menatap Kin Lai dengan ekspresi aneh. Sosok Kin Lai yang berusia 15 tahun tampak sangat kurus dan kecil, seolah-olah dia kekurangan gisi. Namun, di bawah serangan telapak tangannya sebelumnya, Kin Lai hanya mundur beberapa langkah, dan tidak jatuh ke tanah. Walaupun serangan itu tidak menggunakan sedikitpun tenaga roh, Ling Cheng Yeh sangat jelas bahwa kekuatan serangan itu sudah cukup untuk membuat banyak seniman bela diri di tingkat ketiga pemurnian terjatuh ke tanah. Berdasarkan apa yang baru saja dirasakannya, tubuh Kin Lai tidak memiliki fluktuasi energi spiritual yang melindungi dadanya. Ini berarti bahwa Kin Lai tidak memiliki energi spiritual di dalam tubuhnya, jadi dia tidak dapat dianggap sebagai seniman bela diri sejati. Namun, Kin Lai mampu menahan serangan itu dan tidak jatuh. Ini berarti bahwa Kin Lai yang tampaknya lemah, memiliki esensi yang luar biasa kuat dibalik penampilannya yang kurus. Apakah itu hanya sekedar tubuh fisik yang kuat? Patriar keluarga Ling bingung. Setelah ragu sejenak, dia tiba-tiba menyerang lagi. KKK. Tulang di salah satu tangan Ling Cheng Yeh mengeluarkan suara renyah, dan telapak tangannya tiba-tiba membesar dua kali lipat. Lapisan tipis kabut hijau perlahan naik dari tengah telapak tangannya. Saat sosoknya bergerak, kabut hijau itu juga bergoyang, seperti sekumpulan api hijau yang menyala. Kekuatan api hijau, seni roh kelas lima umum. Ini adalah seni rahasia yang diam-diam dikembangkan Ling Cheng Yeh, dan dia jarang menggunakannya. Bahkan kedua putrinya belum pernah melihatnya sebelumnya. Ling Cheng Yeh, yang berada di tahap tengah alam pembukaan Natal, menggunakan 10% energi spiritualnya. Bagian tengah telapak tangannya tampak terbakar dengan api hijau, dan sekali lagi dia menekannya ke arah dada Kin Lai. Penjahat yang tak tahu malu. Kamu berani. Para saudari keluarga Ling berteriak serempak. Sayangnya, mereka masih agak jauh dari Ling Cheng Yeh, jadi mereka hanya bisa menggunakan kata-kata untuk menekannya. Pikiran Ling Cheng Yeh benar-benar terfokus. Telapak tangannya, yang ukurannya telah berlipat ganda, dikelilingi oleh kabut hijau, dan hanya beberapa inci dari dada Kin Lai. Matanya menatap tajam ke arah Kin Lai, ingin melihat perubahan yang tidak biasa. Ledakan. Gelombang energi spiritual yang bercampur dengan kabut hijau mengalir deras ke dada Kin Lai. Pada saat ini, di mata Kin Lai yang kosong, yang tampaknya tidak pernah berubah, tampak ada untayan tipis kilatan es yang berkedip-kedip. Hampir pada saat yang sama, suara gemuruh terdengar di benak Ling Cheng Yeh, mengguncang pikirannya. Pada saat inilah saudara perempuan keluarga Ling akhirnya bergegas datang, dengan agresif ingin mendekatinya. Ling Cheng Yeh tidak punya waktu untuk membedakan dengan saksama antara gemuruh guntur di benaknya dan kilat dingin di mata Kin Lai. Dia tidak tahu apakah itu ilusi atau bukan. Melihat kedua putrinya hendak membunuhnya, dia hanya bisa menyerah dan mundur dengan kesal. Seperti gumpalan asap putih, ia berkedip beberapa kali lalu menghilang ke dalam hutan. Jangan mengejarnya, mata Ling Yusi yang cerah berbinar saat dia berteriak untuk menghentikan tindakan Ling Suan-Suan. Dengan ekspresi serius, dia berkata, sosok orang ini yang menjauh seperti sambaran petir. Dia jelas bukan dari alam pemurnian tubuh. Dia bukan orang yang bisa kita hadapi. Sambil membungku, dia melihat ke arah Kin Lai yang sedang berbaring di tanah dengan bekas telapak tangan berwarna hijau tua di dadanya setelah pakaiannya robek-robek. Dia mengerutkan kening dan berkata pelan, orang itu sangat menakutkan. Aneh sekali, kenapa dia melakukan hal seperti itu kepada orang bodoh? Mungkinkah dia musuh kakek Kin San? Sambil berbicara, dia mengulurkan tangan diok putihnya dan dengan lembut menekan bagian tubuh Kin Lai yang terluka dengan jari-jarinya yang berkilau. Keraguan di wajah cantiknya semakin kuat. Orang itu sama sekali tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jumlah energi spiritual yang memasuki dada Kin Lai sangat sedikit dan sekarang perlahan-lahan menghilang. Sungguh aneh. Jika dia ingin membunuh Kin Lai, seharusnya tidak seperti ini. Sebelumnya, Ling Cheng Ye membelakangi kedua saudari itu ketika ia menyerang Kin Lai. Ia juga berada di antara kedua saudari itu dan Kin Lai, jadi kedua gadis itu tidak melihat kelainan apapun pada tubuh Kin Lai. Mereka juga tidak melihat mata Kin Lai, dan mereka tidak mendengar gemuruh-gemuruh yang hanya meledak dalam benaknya. You see? Suan-suan, kalian berdua bawa Kin Lai kembali. Jika ada yang lain, tunggu sampai ayahmu dan aku kembali. Di gunung ramuan, Ling Cheng Ye tiba-tiba muncul dan berteriak keras. Paman ketiga, kami teriak Ling Suan-suan. Aku tahu, ada orang berpakaian putih menyerang Kin Lai. Kami juga melihatnya. Ayahmu sudah pergi mengejarnya. Kalian berdua harus membawa Kin Lai kembali terlebih dahulu untuk menghindari kecelakaan lagi. Ling Cheng Ye menutupi mereka dan berkata, Ketika Ling Ye si mendengarnya mengatakan ini, dia tidak terlalu memikirkannya. Melihat Kin Lai pingsan, dia tidak punya ide yang lebih baik. Dia hanya bisa membungkuh dan menggendong Kin Lai. Oh, orang ini sangat berat. Kakak perempuan yang anggun itu baru saja menggendong Kin Lai ketika kakinya yang indah tiba-tiba gemetar. Matanya dipenuhi dengan keheranan. Kakak, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Orang bodoh ini sangat kurus, bagaimana mungkin dia membuatmu berpikir dia berat. Ling Suan-suan mengerutkan bibirnya, mengira kakak perempuannya sedang bercanda. Ling Ye si tidak menjelaskan. Dia menoleh untuk melihat pemuda yang berbaring di bahunya. Melihat wajah yang sangat tampan dengan mata tertutup, dia menatap kosong untuk beberapa saat. Aneh, orang ini malah terlihat begitu baik saat menutup matanya. Ayah pernah berkata bahwa hanya mereka yang telah menempa tubuhnya hingga ke tingkat yang sangat kuat, mereka yang telah menempa kulit, daging, urat, serat, tulang, dan organ mereka hingga ke puncak kesempurnaan, akan jauh lebih berat daripada orang normal meskipun memiliki tubuh yang kurus dan lemah. Ketika Ling Suan-suan melihat bahwa dia tidak menjawab, dia dengan jijik berkata pada dirinya sendiri, dia, Cih, bahkan tidak ada fluktuasi energi spiritual di tubuhnya. Bahkan jika dia sangat berat, itu karena dia belum mencerna makanan yang dimakannya, atau dia membawa sesuatu yang berat di tubuhnya. Ling Yusi yang sedang linglung, tidak terlalu memikirkannya. Ketika mendengar perkataan kakaknya, dia tiba-tiba bereaksi. Menatap pemuda di bahunya, matanya perlahan-lahan dipenuhi dengan keheranan dan kebingungan. 4. Di Gunung Herp Setelah patriar keluarga Ling melepas topengnya, dia dengan tenang menceritakan penemuannya di gua dan dua upayanya untuk menyelidiki Kin Lai. Kaka, apakah kamu yakin kamu tidak salah? 10 kali lipat jumlah jalan batu. Bagaimana mungkin, Ling Chengzi menggelengkan kepalanya tak percaya dan berteriak, hanya dengan mengandalkan mereka berdua. Sekalipun mereka menggali siang dan malam, mustahil bisa menggali begitu banyak jalan batu. Jika, jika Kin San adalah seorang praktisi bela diri yang kuat, dan alam sejatinya berada di sekitar alam fragmentasi, apakah menurutmu itu mungkin? Kata patriar keluarga Ling dengan sungguh-sungguh. Ah, Ling Chengzi tiba-tiba berteriak, merasakan bibirnya kering. Matanya melotot, dia berkata dengan suara serak, kakak, B bagaimana dia bisa mencapai alam setinggi itu? Jika dia benar-benar orang seperti itu, mengapa dia datang ke kota keluarga Ling kita? Selain itu, saya tidak dapat memikirkan kemungkinan lain. Suara Ling Cheng Ye juga bergetar. Hanya seorang ahli yang telah mencapai alam transcendent seperti itu yang memiliki kemampuan untuk menggali begitu banyak jalan batu dalam waktu yang singkat. Sebenarnya, aku sudah lama mencurigai Kin San. Banyak junior di keluarga ini yang menganggap bahwa memperbaiki artefak roh jauh lebih mudah daripada menempanya, tetapi perlu kamu ketahui bahwa seseorang yang berhasil memperbaiki artefak roh yang ditempa oleh orang lain pasti jauh lebih ahli daripada si pembuatnya sendiri. Maksudmu, Ling Chengzi diam-diam terkejut. Kin San jelas tidak sederhana. Mungkin, bahkan kematiannya hanya sebuah upaya menutupinya. Pikiran patriar keluarga Ling berangsur-angsur menjadi jelas. Sekarang setelah kupikir-pikir, ada banyak hal yang mencurigakan tentang kematian Kin San. Penyebabnya tidak diketahui, dan dia tidak mengizinkan kami mencari seseorang untuk merawatnya. Selain itu, dia meninggal dengan sangat cepat, dan sebelum meninggal, dia bahkan memperingatkan kami untuk menguburnya di air. Setelah kami membuang mayatnya ke sungai, kami tentu saja tidak dapat melanjutkan penyelidikan. Kamu curiga dia memalsukan kematiannya. Teriak Ling Chengzi. Itu mungkin. Patriar keluarga Ling mengangguk. Kakek tidak sederhana, dan cucunya juga aneh. Aku tidak yakin tentang hal lain, tetapi tubuh Kin Lai yang tampaknya lemah sangat kuat. Aku merasa fisik Duheng dan Dufei belum tentu lebih kuat darinya. Bagaimana ini mungkin? Dufei berada di level kelima dari penyempurnaan, dan Duheng berada di level ke-8 dari penyempurnaan. Bagaimana mungkin mereka lebih rendah darinya? Ling Chengzi tercengang. Sepertinya kita harus lebih memperhatikan Kin Lai di masa depan. Tebakanmu kemungkinan besar benar. Layunya tanaman obat di gunung tanaman obat kemungkinan besar ada hubungannya dengan Kin Lai, kata kepala keluarga Ling dengan ekspresi rumit. Kak, dari mana datangnya orang berpakaian putih itu? Mengapa dia menyerang orang bodoh? Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Siapa tahu? Saya harap ayah dan paman ketiga dapat menangkapnya. Kota keluarga Ling kita sangat terpencil, dan sangat sedikit ahli yang datang ke sini. Sungguh aneh. Ling Yusi mengerutkan alisnya yang ramping. Kedua tangannya mencengkeram kaki Kin Lai di punggungnya, dan ekspresinya aneh. Ling Yusi yang tinggi dan anggun dua tahun lebih tua dari Kin Lai, dan perawakannya juga sedikit lebih tinggi dari Kin Lai saat ini. Dia juga berada di level ke-7 pemurnian. Secara logika, menggendong Kin Lai yang kurus di punggungnya seharusnya sangat mudah, tetapi hanya dia sendiri yang tahu bahwa itu sebenarnya agak melelahkan baginya. Hal ini membuat keraguan di hatinya semakin bertambah, tetapi dia tidak banyak bicara di sini. Dia bahkan dengan santai menggoda adik perempuannya di sampingnya. Gadis, kamu tidak mengecewakanku. Ketika pria berpakaian putih itu menyerang Kin Lai, kamu segera mengejarnya bersamaku. He he, kupikir kau hanya akan menonton sambil melipat tangan dan berharap pria berpakaian putih itu membunuh Kin Lai. Dengan begitu, masalahmu akan langsung terpecahkan. Sebenarnya aku tidak puas dengan cara ayah melakukan sesuatu, tapi aku juga tahu bahwa itu tidak ada hubungannya dengan si bodoh ini. Si bodoh ini sungguh menyedihkan. Aku tidak sekejam dan tak tahu malu itu, kata Ling Suan Suan dengan suara manis. Suara kedua saudari itu yang jernih dan merdu terdengar saat mereka semakin dekat dengan kota keluarga Ling. Dari awal hingga akhir, Ling Suan Suan tidak memperhatikan Kin Lai, dan setelah Ling Yusi meliriknya, dia tidak menoleh lagi. Dia hanya peduli dengan percakapan dengan adik perempuannya dan jalan pegunungan yang terjal di bawah kakinya. Kedua gadis itu tidak tahu bahwa Kin Lai yang mereka abaikan telah membuka matanya pada suatu saat. Matanya seterang bintang dingin, jernih dan bersih, dan tidak lagi memiliki sedikitpun kekosongan dan kekosongan. Setelah dua tahun, Kin Lai sekali lagi terbangun dari kultivasinya yang mendalam. Terakhir kali, Kin San lah yang berinisiatif membangunkannya sebelum pergi, tetapi kali ini, serangan Ling Cheng Zilah yang membuatnya terbangun. Mendengarkan percakapan lembut kedua saudari itu dan mencium aroma lembut seperti anggrek dari leher Ling Yusi, cahaya di mata Kin Lai berangsur-angsur-surut. Setelah merasakan kondisi tubuhnya, dia sekali lagi menutup matanya. Dengan mata terpejam, adegan demi adegan melintas dalam pikirannya, dan kenangan dua tahun terakhir membanjiri pikirannya bagai air pasang. Dia dan kakeknya, Kin San, selalu bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Dia baru mengingat kenangan itu setelah dia berusia 10 tahun. Kenangan sebelum dia berusia 10 tahun disegel dalam Soul Suppressing Orb di antara kedua alisnya. Menurut Kin San, kenangan itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dia buka, dan hanya bisa digali perlahan oleh Kin Lai dengan usahanya sendiri. Kin San memberitahunya bahwa saat dia menemukannya, ingatannya sudah tersegel. Mengenai identitasnya, asal-usulnya, orang tuanya, dan berbagai hal lainnya di masa lalu, Kin San tidak mengatakan apapun. Dia hanya mengatakan kepadanya bahwa hal-hal itu disegel dalam pikirannya sendiri, dan bahwa di masa depan, dia akan perlahan-lahan mengungkapnya sendiri. Lima tahun yang lalu, Kin San membawanya ke kota keluarga Ling dan mengajarinya, pemberantasan Guntur Surgawi, menggunakan tempat khusus di dalam gunung ramuan kota keluarga Ling untuk membantunya mengolah pemberantasan Guntur Surgawi. Soul Suppressing Orb yang tercap di antara kedua alisnya, selain menyegel 10 tahun ingatannya, juga memiliki kegunaan yang tak terbatas. Bola itu memungkinkannya untuk berada dalam kondisi kultifasi terbaik, ketenangan tanpa pikiran. Yang disebut ketenangan tanpa pikiran mengacu pada saat seseorang memasuki kondisi khusus selama kultifasi. Menurut legenda, ketika seorang praktisi bela diri memasuki kondisi ketenangan tanpa pikiran, pikiran mereka akan terpisah dari tubuh fisik mereka, dan kemudian, di ruang yang aneh, mereka bahkan akan dapat mengamati tubuh fisik mereka sendiri. Pada saat itu, tubuh fisik yang terpisah dari kendali pikiran akan mampu dengan sempurna menampilkan seni bela diri yang telah mereka kembangkan, dan menggunakan pikiran mereka, yang juga disebut kesadaran praktisi bela diri untuk mengamati kultifasi mereka. Dalam kondisi misterius itu, kultifasi akan menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Ini adalah kondisi kultifasi yang diimpikan semua praktisi bela diri. Kondisi kultifasi ketenangan tanpa pikiran juga mempunyai manfaat menakjubkan lainnya, yakni dapat meningkatkan toleransi rasa sakit seorang praktisi bela diri. Heavenly Thunder Eradication adalah seni roh yang sangat kejam dan menakutkan. Seni ini menarik guntur dan kilat dari sembilan surga untuk melembutkan dan memoles tubuh fisik. Jika orang normal mengolah, Heavenly Thunder Eradication, mereka seringkali tidak mampu menahan rasa sakit yang luar biasa. Entah jiwa mereka akan hancur, atau mereka akan menjadi idiot. Bahkan mereka yang memiliki tekad yang kuat akan merasa sulit untuk terus mengolah. Selama masih manusia, hampir tidak ada seorang pun yang mampu menahan rasa sakit akibat sambaran petir dalam jangka waktu yang lama. Hal ini terutama berlaku bagi praktisi bela diri yang baru saja mulai berkultifasi, dan bahkan lebih sulit untuk menahannya. Heavenly Thunder Eradication juga perlu dikultifasikan dari alam pemurnian. Hal ini menyebabkan kultifasi, Heavenly Thunder Eradication, selalu menjadi ide yang indah. Karena tubuh para praktisi bela diri yang baru memulai lemah, mereka tidak dapat menahan rasa sakit dan siksaan sambaran petir, sehingga pemberantasan guntur surgawi tidak pernah berhasil dikultifasikan. Namun, kondisi kultifasi yang menakjubkan dari ketenangan tanpa pikiran memungkinkan pikiran dan jiwa seorang praktisi bela diri terpisah dari tubuh fisik. Hal ini sangat melemahkan persepsi saraf terhadap rasa sakit. Heavenly Thunder Eradication, dikombinasikan dengan kultifasi Tohless Tranquility memungkinkan seni tirani seperti, Heavenly Thunder Eradication, akhirnya memiliki kemungkinan untuk berhasil dikultifasikan. Adapun Kinlai, karena efek ajaib dari Soul Suppressing Orb, dia telah mengolah Heavenly Thunder Eradication selama lima tahun penuh. Dalam lima tahun ini, dia selalu berada dalam kondisi ketenangan tanpa pikiran yang aneh. Jiwa dan kesadarannya terpisah dari tubuh fisik, menyebabkan tubuh fisiknya mengikuti kebiasaan pikiran bawah sadarnya dan dengan susah payah mengolah pemberantasan petir surgawi. Kultivasi Pemberantasan Petir Surgawi mengharuskan seseorang menggunakan energi roh untuk mengarahkan guntur dan kilat, melembutkan tubuh fisik, urat, dan tulang berulang kali. Energi roh yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun bercampur dengan guntur dan kilat selama kultifasinya, menyebar melalui tulang, urat, dan pembuluh darahnya. Sekalipun ia tidak berkultifasi, karena tubuhnya tersambar petir, rasa sakit dan luka di tubuhnya pun perlu dirawat oleh energi roh. Oleh karena itu, setiap kali dia mengolah sedikit energi roh, tidak lama kemudian energi itu akan lenyap sepenuhnya. Sebelumnya, saat dia keluar dari tambang, dia sudah lama menghabiskan energi spiritual di tubuhnya. Ini juga alasan mengapa Ling Cheng Ye dan putrinya tidak dapat mendeteksi keberadaan energi spiritual di tubuhnya. Karena ia tidak mampu menyimpan energi spiritual dalam jangka waktu yang lama, ia tidak tahu di level mana alam pemurnian berada saat ini. Selama periode ini, karena jiwanya telah melayang, tatapannya kosong dan hampa, seperti orang bodoh, dan ia diabaikan oleh semua orang, bahkan sampai merasa jijik. Dalam lima tahun ini, dia hanya terbangun dua kali. Pertama kali adalah dua tahun yang lalu, ketika Kinsan membangunkannya dan berkata bahwa ia akan pergi untuk sementara waktu, dan mungkin akan butuh waktu lama sebelum ia kembali, atau ia mungkin tidak kembali. Itulah kedua kalinya dia terbangun. Sebentar lagi, masih ada tiga bulan lagi sebelum fondasi pemberantasan petir surgawi benar-benar dapat diletakkan. Saat-saat itu tiba, aku tidak perlu lagi bersembunyi di tambang-tambang Gunung Herbal. Aku akan lebih cepat dari perkiraan kakek. Sayangnya, kakek sudah pergi selama dua tahun. Dua tahun, aku bertanya-tanya bagaimana keadaan kakek. Menutup matanya dan berbaring di punggung Ling Yusi yang lembut dan montok, Kin Lai berpikir dalam diam. Kedua adik perempuanku, mengapa kalian kembali dari arah Gunung Herbal? Eh, Yusi, mengapa kalian membawa Kin Lai? Di pintu masuk kota keluarga Ling, saudara-saudara Du dan beberapa praktisi bela diri yang telah diatur Duhaitian untuk tinggal bersama keluarga Ling berdiri diam. Saat Duhang melihat bahwa si idiot Kin Lai benar-benar berbaring di tubuh Ling Yusi yang anggun, wajahnya yang agak tampan tiba-tiba dipenuhi dengan kesuraman. Dia sudah lama tahu bahwa ayah kandungnya adalah Duhaitian, dan bukan Ling Cheng Hui yang sudah meninggal. Tentu saja, dia juga tahu bahwa dia tidak memiliki sedikitpun hubungan darah dengan saudara perempuan keluarga Ling. Adapun Ling Yusi yang luar biasa cantik, seiring bertambahnya usia, sosoknya menjadi semakin memikat, menarik semakin banyak pikiran liar dan penuh hayalan. Hal ini juga membuatnya diam-diam meneteskan air liur dan menginginkannya. Saat dia melihat Ling Yusi berjalan menghampiri Kin Lai di punggungnya, dia merasa tidak nyaman seperti baru saja memakan lalat. Dia ingin sekali meledakan si idiot itu hingga berkeping-keping. Kami pergi ke Gunung Herbal untuk mencari beberapa Herbal. Dalam perjalanan, terluka, jadi kami mengirimnya kembali terlebih dahulu. Ling Yusi belum pernah memanggil Du Heng sebagai kakak laki-laki sebelumnya. Dia memberikan penjelasan sederhana dan bersiap untuk berjalan melewati Du Heng dan yang lainnya. Dia tidak berencana untuk memperhatikan mereka. Menarik sekali, siapa yang berani menyerang orang idiot? Wajah Du Heng menjadi gelap saat dia meninggikan suaranya, melihatmu kesulitan menggendongnya, aku akan membantumu menggendong orang idiot ini kembali. Selesai berbicara, tanpa menunggu tanggapan Ling Yusi, sosok Du Heng melesat dan dengan cepat tiba di samping Ling Yusi. Tanpa penjelasan apapun, dia pergi menarik Kin Lai. Kin Lai menutup matanya, mendengus dingin di dalam hatinya. Ketika Du Heng bergerak, dia bahkan menggunakan sedikit kekuatan dan mengambil inisiatif untuk mencondongkan tubuhnya ke arahnya. Ah! Setelah Du Heng membaringkan Kin Lai di tubuhnya, dia langsung menjerit dengan keras yang mengerikan. Dia tidak pernah menyangka Kin Lai akan seberat itu. Dia merasa seolah-olah ada gunung yang tiba-tiba menekannya. Karena terkejut, Du Heng jatuh hingga pusing. Pakaian sulamannya tertutup debu, dan dia tampak sangat menyedihkan. Du Fei dan para praktisi bela diri di sekitarnya yang telah diatur oleh Du Haitian untuk datang semuanya mengetahui metode Du Heng. Masing-masing dari mereka tersenyum dan bersiap untuk menonton lelucon, tetapi pada saat ini, mereka tiba-tiba terdiam. Aku tidak butuh bantuanmu. Mata dan tangan Ling Yusi bergerak cepat. Sementara Du Heng kebingungan, dia buru-buru menggendong Kin Lai di punggungnya lagi. Dia menatap Ling Suan-Suan, dan kedua saudari itu buru-buru melangkah melewati kerumunan dan pergi. Kaka, apa yang sedang kamu lakukan? Setelah beberapa saat, Du Fei bertanya dengan heran. Du Heng akhirnya bereaksi. Melihat Ling Yusi dan Kin Lai yang perlahan menghilang di punggungnya, dia tiba-tiba berteriak, si idiot itu sangat berat. Pasti ada sesuatu yang sangat berat di tubuhnya. Selama lima tahun terakhir, si idiot itu berada di tambang Herb Mountain. Mungkinkah dia telah menemukan sesuatu? Pasti itu dia. Kalau tidak, saudara perempuan keluarga Ling tidak akan begitu perhatian. Pasti ada harta karun di tubuh si idiot itu. Saat kata-kata ini keluar, Du Fei dan para praktisi bela diri di sekitarnya menjadi semakin terkejut. 5. Fiuh Ling Yusi menghela napas berat dan dengan lelah membaringkan Kin Lai di tempat tidur. Matanya yang jernih dipenuhi dengan kecurigaan. Ini adalah rumah batu tempat Kin Lai tinggal sepanjang tahun. Total ada tiga kamar, satu di antaranya awalnya milik Kin San, dan yang lainnya adalah kamar mandi. Di kota keluarga Ling, rumah batu semacam ini sangat umum. Sebagian besar praktisi bela diri di kota keluarga Ling tinggal di rumah yang serupa. Kamar batu milik Kin Lai ini hanya memiliki sebuah meja batu, dua bangku batu, dan sebuah ranjang kayu. Selain itu, tidak ada perabotan lain. Kak, apa yang terjadi dengan Du Heng tadi? Ku dengar bajingan itu akhir-akhir ini sering berlari ke kota Icestone. Apakah tubuhnya telah berlubang karena anggur dan wanita? Kenapa dia bahkan tidak bisa menggendong si idiot ini? Ling Suan-Suan bertanya dengan bingung. Setelah Ling Yusi menurunkan Kin Lai, dia pertama-tama memeriksanya dengan saksama. Melihat bahwa bekas telapak tangan hijau di dada Kin Lai berangsur-angsur memudar, dia meletakkan jari gioknya di bawah hidungnya untuk beberapa saat dan mendapati bahwa napasnya teratur dan kuat. Baru kemudian Ling Yusi merasa rileks dan berkata, dia seharusnya baik-baik saja. Luka di dadanya seharusnya sembuh dalam dua hari. Ayo kembali dulu. Ling Suan-Suan tidak ingin tinggal di sini sedetik pun. Mendengar ini, dia langsung berdiri. Ling Yusi segera mengikutinya. Tepat sebelum meninggalkan ruangan batu, dia sekali lagi berbalik dan menatap tajam ke arah Kin Lai yang matanya tertutup rapat. Setelah sekian lama, Kin Lai tiba-tiba duduk dari tempat tidur. Setelah menutup rapat semua pintu, dia kembali lagi ke tempat tidur. Di ruangan yang remang-remang, mata Kin Lai bersinar terang. Jika diperhatikan dengan saksama, seolah-olah ada aliran listrik yang menyambar pupil matanya, tampak sangat aneh dan ganjil. Sis! Suara kilatan petir perlahan-lahan keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, tubuhnya benar-benar memancarkan aura yang mengejutkan. Saat auranya mencapai puncaknya, cahaya redup bersinar di antara alisnya dan manik hitam pekat seukuran kacang lebar melayang keluar dari antara alisnya. Manik hitam pekat itu bersinar terang. Sekilas, seolah ada mata tambahan di antara kedua alisnya. Sambil memfokuskan pikirannya, Kin Lai meraum dalam benaknya. Dengan ekspresi ganas, dia menyerang segel di dalam manik-manik itu. Ledakan Kesadaran rohnya menyerbu ke dalam segel dan seakan-akan menghantam keras penghalang tak kasat mata. Kepalanya tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk tak tertandingi dan kekuatan rohnya pun tiba-tiba mengendur. Aura yang susah payah ia kumpulkan lenyap tanpa jejak. Ia bersandar di dinding dengan lelah dan mendesah. Aku masih belum bisa melakukannya. Dua tahun lalu, ketika dia dibangunkan oleh Kin San, dia mencoba menerobos segel ingatan Soul Suppressing Orb. Hasilnya sama seperti hari ini. Setelah dua tahun, dia merasa kekuatannya telah meningkat pesat. Awalnya dia berpikir bahwa ada harapan baginya untuk menembus segel, tetapi sayangnya, segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Dia sekali lagi dikalahkan. Dalam lima tahun kultivasi, pemberantasan petir surgawi, dia telah lama mengasah tekad yang kuat dan ulat, jadi dia tidak terlalu putus asa. Dengan sangat cepat, dia menjadi tenang dan dengan hati-hati memikirkan masalah hari ini. Siapa yang ingin membunuhku? Musuh kakek. Karena ingatannya selama sepuluh tahun tersegel, dan karena Qin San tidak pernah banyak bercerita kepadanya tentang identitasnya, dia tidak dapat memperoleh jawaban. Tidak peduli siapa orangnya, sepertinya aku tidak bisa terus mengembangkan ketenangan tanpa pikiran dalam waktu dekat. Kalau tidak, saat orang itu menyerang lagi, kemungkinan besar serangannya akan mematikan. Apakah Qin Lai baik-baik saja? Di aula keluarga Ling, kepala keluarga Ling bertanya kepada kedua putrinya. Ling Chengzi juga berada di samping. Hari ini, orang berpakaian putih itu tidak membunuhnya. energi spiritual yang disuntikan ke dada Qin Lai sudah hampir hilang. Dia seharusnya bisa pulih dalam dua hari. Ling Yuxi menjawab, lalu bertanya, Ayah, apakah Anda bertukar pukulan dengan orang berpakaian putih itu? Apakah Anda dapat menentukan identitasnya? Ling Cheng Ye menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengejar. Alam lawan seharusnya tidak kalah denganku. Aku juga merasa aneh. Aku tidak tahu mengapa dia menyerang Qin Lai. Ayah, ketika aku menggendong Qin Lai hari ini, aku menemukan bahwa dia sangat, sangat berat. Ling Yuxi akhirnya menyuarakan keraguan di dalam hatinya. Sangat berat, jauh lebih berat daripada orang normal. Ekspresi Ling Cheng Ye berubah, dan dia jelas menanggapi ini dengan serius. Lima kali lebih berat dari orang normal. Teriak Ling Yuxi. Pasti ada sesuatu yang berat di tubuhnya. Ling Suan-Suan melengkungkan bibirnya. Mungkin memang ada sesuatu yang berat di tubuhnya. Hanya saja, karena perbedaan antara pria dan wanita, saya tidak bisa memeriksa tubuhnya dengan saksama. Tentu saja, ada kemungkinan lain. Tetapi itu terlalu tidak masuk akal. Bahkan aku tidak berani mempercayainya. Ling Yuxi menggelengkan kepalanya dengan ragu. Kedua bersaudara itu, Ling Cheng Ye dan Ling Cheng Xi, saling memandang dan melihat keheranan di mata masing-masing. Pikiran mereka berdua terfokus pada kemungkinan kedua yang disebutkan Ling Yuxi, jadi untuk sesaat, mereka tidak menjawab. Ayah, aku tidak akan menikahi si idiot itu bahkan jika aku mati. Kalau kemotot sekali, cepat atau lambat aku akan kabur dari rumah, dan tidak akan pernah kembali ke keluarga Ling lagi. Pada saat ini, kemarahan Ling Suan Suan yang tertahan akhirnya meledak. Dia mengepalkan tinjunya dan menatap Ling Cheng Ye seperti harimau betina kecil. Sambil melambaikan tangannya, Ling Cheng Ye berkata, tentu saja aku tidak akan membiarkanmu menikah dengan Qin Lai. Hanya saja Qin San adalah dermawan keluarga Ling kita, dan aku juga berjanji padanya bahwa aku akan menjaga Qin Lai sampai dia berusia 17 tahun. N, kamu dan Qin Lai hanya bertunangan, dan itu hanya formalitas. Setelah dua tahun, aku akan membatalkan pertunanganmu, dan kamu tidak akan ada hubungannya dengan dia. Jadi begitulah. Aku tahu, bagaimana mungkin ayah begitu kejam mengorbankan kebahagiaan adik perempuanku seumur hidup. Ling Yusi tersenyum dan menghela napas lega. Gadis kecil, apakah kamu merasa lega sekarang? Keterlibatan tidak terdengar bagus jika tersebar. Ling Suan Suan mendengus dengan wajah serius. Aku harus menanggung gosip orang lain begitu aku bertunangan, dan aku harus menanggungnya selama dua tahun penuh. Aku tidak tahan, aku tidak akan bisa berkonsentrasi pada kultivasi. Jika kerajaanku mandek selama dua tahun, jangan salahkan aku karena tidak memenuhi harapan kalian. Setelah berkata demikian, Ling Suan Suan dengan marah dan tak menentu lari meninggalkannya. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Ling Cheng Ye dan Ling Cheng Zi berubah pada saat yang sama. Mereka benar-benar terpukul di bagian yang menyakitkan. Kedua bersaudara itu telah menaruh terlalu banyak harapan pada Ling Suan Suan. Mereka semua berharap dapat mengandalkan bakat kultivasi Ling Suan Suan yang luar biasa untuk membantu keluarga Ling membalikkan keadaan dan mewujudkan impian mereka. Semua ini dibangun atas terobosan Ling Suan Suan yang terus-menerus. Jika Ling Suan Suan masih belum dapat memasuki alam pembukaan Natal sebelum usia 20, maka semua usaha mereka akan sia-sia. Kedua saudara itu mengerutkan kening dan mendesah, wajah mereka penuh dengan ketidakberdayaan dan kepahitan. Ling Yusi melihat semua ini. Diam-diam dia berjuang saat gelombang rasa sakit melonjak dari hatinya. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba berkata pelan, bagaimana kalau aku menggantikan adik perempuanku dan bertunangan dengan Kin Lai. Bakatku tidak sebaik adik perempuanku, jadi tidak ada harapan bagiku untuk memasuki alam pembukaan Natal sebelum usia 20 tahun. Adik perempuanku akan menjadi harapan keluarga. Sebagai kakak perempuannya, demi keluarga, demi adik perempuanku, aku harus mengambil lebih banyak tanggung jawab. Kedua bersaudara itu tidak menyangka bahwa Ling Yusi benar-benar akan mengambil inisiatif untuk mengambil tanggung jawab ini. Meskipun mereka terkejut, mereka berdua juga memiliki ekspresi masam. Mereka juga merasa tidak nyaman di hati mereka dan tidak tahu harus berkata apa. Ling Yusi memaksakan senyum. Senyum itu membuat kedua bersaudara itu merasa semakin sedih dan malu. Ayah, Paman ketiga, kalian tidak perlu merasa khawatir. Lagi pula, aku sedikit lebih tua dari adik perempuanku dan dapat melihat segala sesuatunya dengan lebih jelas daripada dia. Aku dapat menerimanya. Aku tahu kamu sudah berkorban banyak demi keluarga dan menanggung banyak kesulitan. Aku bukan anak kecil lagi, jadi aku harus memikul tanggung jawab. Huh, ini berat untukmu. Mata patriar keluarga Ling berkaca-kaca saat dia menundukkan kepalanya dan mendesah. Itu semua karena ayah tidak berguna. Itu tidak ada hubungannya dengan ayah. Aku tahu ayah juga merasa sangat tidak nyaman di hatinya, jadi aku akan meminta ayah untuk mengatur semuanya. Ling Yusi menghiburnya dengan lembut dan bertanya secara rincin. Kedua saudara itu menghela napas panjang. Di aula ini, mereka menetapkan tanggal pertunangan Ling Yusi dan Kin Lai dan mengonfirmasi masalah ini. Di aula lain kota keluarga Ling. Di dalam sebuah ruangan dengan bulu-bulu mewah tersebar di lantai dan dekorasi mewah, Du Jiaolan memegang cangkir anggur di tangannya dan bersandar malas di kursi malas yang indah. Meskipun wanita ini licik dan kejam, dia memiliki pesona yang dewasa dan mengharukan serta sangat cantik. Kalau tidak, Du Haitian dari Nebula Pavilion tidak akan terpesona sampai-sampai melindunginya. Orang bodoh itu sangat berat, jadi pasti ada sesuatu yang berat di tubuhnya. Selama bertahun-tahun, sepasang kakek dan cucu itu bekerja di tambang dan aku tidak tahu rahasia apa yang sedang mereka kerjakan. Bajingan tua Ling Chengnya itu melarang keras kita pergi ke tambang Gunung Ramuan. Siapa tahu, dia mungkin punya urusan yang mencurigakan dengan sepasang kakek dan cucu itu. Hari ini, semua orang di keluarga Ling pergi ke Gunung Ramuan dan Ling Yusi bahkan menggendong Kin Lai kembali. Sesuatu pasti telah terjadi. Wajah Duheng Muram saat dia dengan percaya diri menyatakan kesimpulannya di depan ibunya. Ibu, mungkin ada semacam batu roh aneh yang ditambang dari tambang Gunung Herbal. Ekspresi Dujiaolan sedikit berubah saat dia berpikir sejenak dan berkata, apa yang kamu katakan masuk akal. Kita memang telah mengabaikan tambang-tambang itu, jadi kita perlu memperhatikannya. Kamu harus memperhatikan si bodoh itu dan mencari kesempatan untuk pergi ke tambang untuk melihat-lihat. Cari tahu apa yang sedang dilakukan keluarga Ling. Anak ini mengerti. Haha, kota keluarga Ling cepat atau lambat akan menjadi kota keluarga Du. Jika benar-benar ada batu roh di tambang Gunung Herbal, itu seharusnya milik keluarga Du kita. Kita tidak bisa membiarkan mereka mencurinya. Dujiaolan mengerutkan bibirnya dan tertawa seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Hehe, kedua putri bajingan tua itu cepat atau lambat akan menjadi mainanku dan adik laki-lakiku. Duheng menyeringai aneh. Hari berikutnya, Kin Lai bangun tepat waktu. Dia tidak terus menggunakan Soul Suppressing Orb untuk memasuki Toh Lestran Kuiliti Realem. Sebelum pergi, dia mengeluarkan cermin perunggu dan perlahan-lahan menyesuaikan pandangannya di depannya. Setelah beberapa saat, melihat bahwa matanya di cermin perunggu telah menjadi kosong dan kaku seperti biasa, dia berjalan keluar dari rumah batu itu. Tepat pada saat itu, dia melangkah ke ruang makan keluarga Ling. Melihat kedatangannya tepat waktu, seluruh keluarga Ling Cheng Yei menatapnya dengan heran dan mengamatinya. Hati Kin Lai tidak goyah. Tanpa berkata apa-apa, dia mulai makan seolah-olah dia tidak berbeda dari biasanya. Dia hanya ingin tinggal di keluarga Ling dan meletakkan dasar yang kokoh bagi pemusnahan petir surgawi. Ketika dia tidak perlu lagi bergantung pada tambang gunung ramuan untuk menempat tubuhnya, dia mungkin memilih untuk meninggalkan keluarga Ling dan pergi keluar untuk mencari Kin San. Tak lama kemudian, dia menghabiskan makanannya, berdiri dengan pandangan kosong, dan berjalan ke arah gunung herbal. Di ruang makan, seluruh keluarga Ling tampak terdiam. Du Jiao Lan dan kedua anaknya juga memperhatikan Kin Lai. Baru setelah dia keluar dari ruang makan, ibu dan anak-anak itu mengalihkan pandangan dari punggung Kin Lai. Kaka, Pavilion Nebula telah mengirim pesan bahwa kita harus mengirim sejumlah ramuan herbal ke sini dalam waktu dekat. Du Jiao Lan berkata dengan santai sambil menyekan oda beras di sudut mulutnya dengan elegan. Hati kepala keluarga Ling menegang. Dia mengerutkan kening dan berkata, mungkin butuh waktu. Musim badai petir yang berganti-ganti akhir-akhir ini agak memengaruhi panen tanaman obat roh. Haha, aku akan mengatakan itu kepada mereka. Aku harap mereka punya sedikit kesabaran. Du Jiao Lan terkejut. Selama ini, keluarga Ling tidak pernah menunda pasokan ramuan spiritual ke Pavilion Nebula. Penundaan Ling Cheng Ye membuatnya sedikit bingung. Setelah merenung sejenak, dia berkata dengan mata dingin, keluarga Ling terikat dengan Pavilion Nebula. Seharusnya tidak menjadi masalah jika hanya tertunda beberapa hari. Tetapi jika ada masalah dengan pasokan ramuan spiritual, saya khawatir itu tidak akan mudah diselesaikan. Saya tahu batas saya. Aku tidak butuh kau untuk mengajariku. Suasana hati Ling Cheng Ye sedang tidak baik, dan dia mendengus dengan marah. Itu bagus. Aku hanya seorang wanita, dan aku tidak bisa mengatur banyak hal dalam keluarga. Aku hanya ingin mengingatkan kakak untuk tidak membiarkan keluarga Ling berada dalam bahaya. Kakak juga mengerti bahwa jika kita kehilangan perlindungan Pavilion Nebula, kota keluarga Ling tidak akan terus begitu damai. Ekspresi Du Jiao Lan dingin saat dia berkata dengan kaku. Cukup. Ling Cheng Ye berteriak dingin. Dengan ekspresi jelek, dia berdiri dan meninggalkan ruang makan. Sekelompok anggota keluarga Ling, tua dan muda, juga ikut keluar. Sepertinya sesuatu benar-benar terjadi di Gunung Ramuan. Hang, R, Kau dan Dukisyan Awasi daerah itu. Jika kau punya kesempatan, pergilah ke tambang di gunung atau ke dalam gunung untuk melihatnya. Tatapan mata Du Jiao Lan dingin, bagaikan ular berbisa yang sedang berhibernasi, siap menerkam dan menggigit kapan saja. Kin Lai berjalan di jalan batu gunung yang mengarah ke tambang. Saat musim semi dan musim panas berganti, cuaca tidak dapat diprediksi. Guntur dan hujan sering terjadi. Tanpa disadari, langit telah menjadi gelap dan angin gunung bersiul. Ledakan, dentuman, dentuman. Di tengah gemuruh Guntur itu, kilat menyambar-nyambar, bagaikan naga dan ular yang melayang di angkasa, sambil menggoyang-goyangkan kepala dan mengibas-ngibaskan ekor. Di tengah Guntur dan kilat, seluruh tubuh Kin Lai bergetar. Dia hanya merasa seluruh tubuh dan pikirannya dipenuhi dengan kegembiraan. Sepasang mata kayunya seterang bintang, seolah-olah dicap dengan ular petir dan naga Guntur, sangat terang. Musim ini memang paling cocok untuk kultifasiku dalam pembasmian petir surgawi. Keberuntungan hari ini sungguh bagus. Setelah menggumamkan kalimat ini, Kin Lai melangkah menuju gunung herbal dengan langkah lebar. Langkahnya jelas jauh lebih cepat dari sebelumnya. Jika ada orang di sampingnya saat ini, mereka akan dapat melihat bahwa Guntur dan kilat di atas kepalanya berangsur-angsur berkumpul. Mereka juga akan dapat mendengar samar-samar suara Guntur yang teredam dari dalam tubuhnya. Guntur dan kilat yang memenuhi langit seolah-olah memiliki semacam hubungan dekat dan aneh dengannya, dan dapat bergerak sesuai keinginannya. 6. Gua Batu Herb Mountain Bagi Ling Cheng Ye, jalan berbatu yang rumit, aneh, dan berliku-liku itu penuh dengan misteri dan bahaya. Dalam penjelajahan kemarin, dia tidak hanya tidak berhasil menembus jauh ke tengah gunung, dia bahkan membuat dirinya pusing dan hampir melukai pikirannya. Namun, setelah Kin Lai masuk, dia seperti ikan di air. Dia dengan mudah dan santai melewati jalan setapak batu, langsung menuju bagian terdalam gunung. Selama ini, langkah kakinya tidak terhenti sama sekali, sama sekali tidak terpengaruh oleh formasi labirin aneh di dalam gua. Dengan cepat sekali, ia memasuki jauh ke tengah gunung, dan jalan batu yang awalnya gelap tiba-tiba menjadi terang. Ini adalah gua yang sangat besar, kira-kira seukuran lapangan bola. Dinding batu di atas kepalanya sekitar 10 meter dari tanah, dan 8 pilar batu setebal pinggang seseorang berdiri tegak di 8 sudut gua. 8 pilar batu berbentuk kerucut, dan ujungnya disisipkan ke celah-celah batu di dinding batu di atas kepalanya. Pilar-pilar batu itu seperti 8 tangan raksasa yang menopang gua, tampak sangat megah di dalam gua. 8 pilar batu itu dijalin dengan kawat logam perak setebal jari, dan kawat perak ini dihubungkan ke pilar batu lainnya. Di dalam gua yang luas, di tengah-tengah pilar batu segi 8, garis-garis perak saling bersilangan, bagaikan jaring laba-laba besar yang terjalin satu sama lain. Ledakan, 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 zzzz zzzz. Diiringi suara guntur dan ledakan, arus listrik yang dahsyat mengalir dari celah-celah batu langit-langit gua, menuju ke 8 pilar batu yang bagian atasnya runcing dan bagian bawahnya lebar. Kemudian, melalui kabel perak yang melilit pilar-pilar batu, mengalir di tengah pilar-pilar batu, menyebabkan gua menyala dengan listrik, menerangi gua. Pada saat yang sama, di langit luar gunung herp, guntur dan kilat saling terkait, memekatkan telinga, dan naga petir mendatangkan malapetaka di langit. Seolah tertarik oleh suatu kekuatan misterius, guntur dan kilat yang terkonsentrasi itu menyambar batu-batu yang menonjol di puncak gunung, lalu menghilang dalam sekejap. Ayo, sedikit lebih ganas dan ganas. Di dalam dua batu yang luas, wajah Kinlai yang masih agak kekanak-kanakan dipenuhi kegembiraan saat ia menerjang jaring listrik padat di bagian tengah 8 pilar batu. Ziz ziz ziz. Arus listrik di dalam jalinan kawat perak itu bagaikan percikan cahaya dingin, bagaikan ujung pisau yang tajam, semuanya mengalir deras ke arah tubuhnya yang tampaknya kurus dan lemah. Oh! Kilatan petir yang tak terhitung Kinlai, yang belum memasuki ketenangan tanpa pikiran, merasa seolah-olah jiwanya ditusuk oleh puluhan ribu jarum baja. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menjerit sekeras-kerasnya. Dalam kesakitan yang tak manusiawi, tubuh Kinlai berkedut, tetapi matanya dipenuhi kegilaan, seperti binatang buas dalam situasi putus asa. Menahan rasa sakit yang tak tertahankan, Kinlai mengatupkan giginya dan menyalurkan seni pemusnahan petir surgawi. Setelah petir halus memasuki tubuhnya, awalnya petir itu masih melesat dengan tidak teratur. Pada saat ini, seolah-olah petir itu tiba-tiba dikendalikan oleh tangan tak terlihat. Petir itu dengan cepat mengalir melalui pembuluh darahnya yang kuat dan memasuki daging dan tulangnya. Jika seorang praktisi bela diri biasa, sekalipun mereka berada di alam pembukaan Natal, merasakan gelombang guntur dan kilat yang dahsyat memasuki tubuhnya, mereka mungkin akan meledak dan mati dengan cepat, belum lagi menyalurkan guntur dan kilat tersebut ke meridian, daging, dan tulang mereka. Benang-benang energi guntur dan kilat dengan cepat melesat melalui urat dan pembuluh darahnya, dipandu olehnya, secara bertahap bergerak menuju dada dan perutnya. Kemanapun guntur dan kilat itu lewat, urat, tulang, dan dagingnya akan terasa sakit sampai hampir kehilangan kesadaran. Namun, dia sangat jelas bahwa di tengah rasa sakit yang hebat itu, guntur dan kilat juga perlahan-lahan melunakan tulang dan dagingnya, memungkinkan tubuhnya untuk secara bertahap beradaptasi dengan kultivasi pemusnahan petir surgawi yang lebih kuat. Dalam lima tahun ini, melalui kekuatan guntur dan kilat langit ke sembilan, dia perlahan-lahan telah membentuk urat, kulit, daging, anggota tubuh, dan tulangnya, perlahan-lahan mengalihkan arah kultivasinya ke arah organ yang lebih penting. Selama tahun-tahun ini, urat, otot, lengan, dan kakinya secara bertahap beradaptasi dengan guntur dan kilat yang memasuki tubuhnya. Selama organ-organnya benar-benar ditempa, fondasi yang kuat dari pemberantasan guntur surgawi dapat benar-benar dibangun, dan seluruh tubuhnya akan mampu sepenuhnya menahan penempaan dan pemboman guntur surgawi. Pada saat itu, kultivasi pemberantasan guntur surgawi juga akan melangkah ke tingkat dan intensitas baru. Ah! Guntur dan kilat yang halus akhirnya mengikuti urat dan pembuluh darah anggota tubuhnya dan memasuki organ-organnya. Tubuh kinelai langsung kejang-kejang, meringkuk seperti udang yang tersengat listrik, dan menjerit dengan sedih. Hujan deras turun, dan energi guntur dan kilat di gunung herp menjadi semakin dahsyat. Kilatan petir menyambar seperti naga raksasa, meledak dengan dahsyat ke dalam gua. Delapan pilar batu tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan listrik pada setiap benang perak menjadi lebih menakutkan. Di tengah jalinan jaring benang perak, seluruh tubuh kinelai hangus hitam saat dia gemetar dan meraung. Raungannya berubah dari tinggi dan liar, perlahan menjadi rendah dan tak berdaya. Pada akhirnya, suaranya perlahan berhenti, dan tubuhnya yang tertutup rapat oleh listrik juga berhenti berputar. Setelah guntur dan kilat itu, hujan bukannya berhenti, tetapi malah makin deras. Langit tak lagi murka, dan tak ada lagi guntur dan kilat yang memasuki gua. Pilar-pilar batu di gua menjadi redup, dan benang-benang perak tak lagi bersinar. Setelah waktu yang tidak diketahui, kinelai, yang tubuhnya hangus menghitam, perlahan terbangun. Dia berbaring tak bergerak di jaring laba-laba perak, diam-diam merasakan kondisi tubuhnya. Pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya, dan dia tampaknya dapat melihat bahwa masih ada sisa-sisa listrik lemah di dadanya. Listrik itu terus bergerak di organ-organ internalnya, daging, dan darahnya, dan terus melunakkan tahap beradaptasi dengan kehancuran guntur dan kilat di masa mendatang. Tidak dalam kondisi kultivasi ketenangan tanpa pikiran, siksaan yang harus aku tanggung memang bukan sesuatu yang dapat dibayangkan oleh orang normal. Untungnya, untungnya, aku sudah berkultivasi seperti ini selama lima tahun, dan tubuh serta jiwaku sudah beradaptasi sejak lama. Kalau tidak, bahkan jika tubuhku bisa beradaptasi, jiwaku tidak akan mampu menahan rasa sakit yang menusuk seperti itu, dan akan langsung runtuh. Jika itu terjadi, aku akan benar-benar menjadi idiot. Aku hanya kekurangan penempaan organ dalamku. Pada tingkat ini, paling lama dalam dua hingga tiga bulan, landasan paling sulit dari tahap awal pemberantasan petir surgawi dapat diletakkan dengan kokoh. Setelah beristirahat sejenak, Kin Lai yang sudah pulih kekuatannya, turun dari jaring listrik perak, dan terhuyung-huyung ke belakang salah satu pilar batu. Dua tahun yang lalu, sebelum kakek pergi, dia berkata bahwa lain kali aku bangun, aku akan melihat apa yang dia tinggalkan untukku. Di balik pilar batu, ada sebuah kotak kayu berbentuk persegi. Kotak kayu itu tidak terkunci, dan Kin Lai dengan mudah membukanya. Di dalam kotak kayu itu, ada sepucuk surat, banyak peta yang digambar dengan indah, dan sebuah patung kayu yang tampak seperti manusia. Patung itu sangat mirip dengan kakeknya. Lai, R, kakek akan mencoba kembali untuk mencarimu sebelum kamu berusia 17 tahun. Jika aku belum kembali saat itu, sesuatu mungkin telah terjadi pada kakek. Jika memang begitu, jangan datang menemuiku. Berkultifasilah dan jalani hidupmu sendiri. Suatu hari nanti, saat wilayahmu mencapai level yang cukup tinggi, kau akan mampu menghancurkan segel memori di Soul Suppressing Orb. Tentu saja, kau akan tahu apa yang terjadi 10 tahun lalu. Peta-peta ini adalah tempat-tempat khusus di pegunungan arktik yang digambar kakek. Di sana terdapat distribusi terperinci tanaman roh, batu roh, dan area aktivitas banyak binatang roh. Aku telah menandai lokasi binatang roh dan tanaman roh yang berguna untuk kultifasimu. Setelah kamu bangun, kamu dapat pergi dan berburu sesuai kemampuanmu. Selama bertahun-tahun ini, kakek sering berpindah-pindah di sekitar pegunungan arktik dan memiliki persahabatan dengan beberapa binatang roh. Jika suatu hari kau ingin memasuki atau melintasi pegunungan arktik, ingatlah untuk membawa patung itu. Beberapa binatang roh mengenali patung itu. Setelah kau menunjukkannya, binatang roh yang mengenali patung itu tidak akan mengganggumu. Binatang roh yang mengenali patung itu pasti bercokol di antara binatang roh. Aku juga telah menandai mereka secara khusus. Perhatikan. Tanaman roh dan herba roh gunung herba keluarga Ling tidak dapat menahan kerusakan akibat guntur dan kilat. Saat aku di sini, aku mengarahkan guntur dan kilat yang meluap dari kultifasimu ke tempat lain sehingga tidak akan memengaruhi tanaman roh gunung herba. Meskipun aku sudah menatanya ulang sebelum pergi, karena aku pergi terburu-buru, aku tidak bisa mengurus semuanya. Seiring berjalannya waktu, guntur dan kilat yang meluap dari kultifasimu akan tetap merusak pertumbuhan tanaman roh. Aku khawatir itu akan menarik perhatian keluarga Ling cepat atau lambat. Perhatikan ini. Bola penekan jiwa adalah harta karun utama, satu-satunya artefak roh yang ditinggalkan orang tuamu untukmu. Itu tidak semudah menyegel ingatanmu. Ada banyak aspek mendalam yang bahkan tidak dapat kupahami. Kau harus menjaga bola itu dengan baik. Jangan biarkan orang lain melihatnya, karena kau akan mengundang masalah besar. Ingat. Isi surat itu tidak panjang, dan Kin Lai segera selesai membacanya. Setelah Hening sejenak, dia mengeluarkan setumpuk peta dan memfokuskan perhatiannya pada peta-peta itu. Peta paling atas hanya berjarak 30 mil dari Herb Mountain. Beberapa lokasi yang menarik perhatian dilingkari di peta, dan salah satunya adalah Umbra Lightning Condor. Binatang roh dibagi menjadi tingkatan kuat dan lemah. Tingkatan satu adalah yang terlemah, setara dengan kekuatan seorang praktisi bela diri alam pemurnian. Tingkatan sepuluh adalah yang terkuat. Dikabarkan bahwa binatang roh tingkatan sepuluh sangat menakutkan, sebanding dengan seorang praktisi bela diri alam genesis tingkat akhir. Umbra Lightning Condor hanya berada di peringkat satu dan suka hidup berkelompok. Tubuh binatang mereka memiliki pertahanan yang rendah, tetapi mereka pandai menyerang. Mereka biasanya muncul dalam kelompok dan cepat. Saat menyerang, mereka akan terlebih dahulu mengeluarkan petir dan menunggu petir menyambar musuh dan melumpuhkan mereka sebelum menggunakan cakar tajam mereka untuk mencabik mangsanya. Alasan mengapa Kinsan menyorot Umbra Lightning Condor adalah karena energi roh petir yang terkandung dalam inti binatangnya. Tentu saja, energi petir yang terkandung dalam inti binatang itu jauh dari sebanding dengan arus petir dari surga ke-9, dan dengan demikian tidak dapat membantu Kin Lai memurnikan daging dan darahnya. Namun, inti binatang Umbra Lightning Condor masih memiliki kegunaannya. Setelah menyerap energi petir di dalam inti binatang, Kin Lai dapat dengan mudah mengubahnya menjadi energi roh. Energi roh adalah sumber inti kekuatan seorang praktisi bela diri, dan juga standar paling dasar untuk mengukur kekuatan dan tingkatan seorang praktisi bela diri. Secara umum, makin terkonsentrasi dan halus energi roh seorang praktisi bela diri, makin tinggi pula tingkatan mereka. Inilah alasan mengapa Kin San menyorotnya. Inti binatang Umbra Lightning Condor dapat membantu Kin Lai mengumpulkan energi roh dengan cepat. Burung kondor petir Umbra Sambil menyimpan surat, peta, dan patung kayu itu di dekat tubuhnya, Kin Lai merenung sejenak. Ia merasa bahwa karena ia sudah bangun, dan hari-hari guntur dan kilat tidak akan terus berlanjut setiap hari, ia mungkin juga mencoba peruntungannya di pegunungan arktik dan melihat apakah ia dapat memburu beberapa burung kondor petir Umbra untuk mengumpulkan energi roh dan memastikan wilayah kekuasaannya yang sebenarnya. Di tengah hujan deras, Kin Lai meninggalkan gua batu gunung Herb dan menjelajah lebih jauh ke pegunungan arktik sendirian. Di puncak gunung. Setelah guntur dan kilat meredah, saudara Ling Cheng Ye dan Ling Cheng Zi berdiri di tengah hujan lebat sambil memegang payung. Mereka ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang bisa ditumpahkan saat mereka melihat semakin banyak tanaman obat yang layu. Ketika mereka menyadari perubahan cuaca yang tiba-tiba dan mulainya guntur dan kilat, ke gunung Herbal. Tidak lama setelah Kin Lai memasuki perut gunung untuk berkultivasi, mereka juga tiba di gunung Herbal. Dalam perjalanan ini, Ling Cheng Ye dengan hati-hati merasakan kepadatan guntur dan kilat di langit, serta aliran guntur dan kilat. Dia memastikan bahwa guntur dan kilat yang memenuhi langit memiliki hubungan rahasia dengan perut gunung, dan akhirnya memastikan dugaan saudaranya. Setelah guntur dan kilat berangsur-angsur menghilang, kedua saudara itu juga menyadari kalau laju layunya tanaman roh itu jelas bertambah cepat, dan mereka pun sampai pada kesimpulan kalau layunya tanaman roh itu ada hubungannya dengan Kin Lai. Kaka, sekarang adalah saat musim semi dan musim panas berganti dengan badai petir yang sering terjadi. Jika situasi ini terus berlanjut, saya khawatir kita tidak akan dapat memanen satu butir pun ramuan spiritual kali ini. Adapun pavilion nebula, desahlah. Ling Cheng Zee menggelengkan kepalanya dengan getir dan mendesah. Terlepas dari apakah Kin Lai benar-benar bodoh atau hanya berpura-pura bodoh, kali ini, aku akan berbicara baik-baik dengannya. Wajah Ling Cheng Ye menjadi gelap saat dia menahan rasa dendam dan amarah di hatinya. Dia tiba di pintu masuk salah satu tambang Herb Mountain dan duduk diam, menunggu Kin Lai keluar. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa Kin Lai, yang telah merasa puas dengan nasibnya selama lima tahun, telah melanggar rutinitasnya yang tidak berubah untuk pertama kalinya hari ini. Kin Lai tidak meninggalkan gua sebelum langit menjadi gelap. Sebaliknya, tidak lama sebelum dia tiba, dia menerjang hujan yang tak terbatas dan memasuki kedalaman pegunungan arktik sendirian. 7. Gunung Rempah milik keluarga Ling hanyalah cabang dari pegunungan arktik, yang terletak di tepi pegunungan. Pegunungan arktik yang sesungguhnya sangat luas, berkelok-kelok sejauh ribuan mil. Banyak daerah perbatasan pegunungan arktik tidak dingin, dan beberapa lembah khusus seperti musim semi sepanjang tahun, sangat cocok untuk menanam tanaman obat. Akan tetapi, semakin dalam seseorang masuk ke pegunungan arktik, semakin dingin jadinya. Alasannya adalah karena ada beberapa puncak bersalju dan gletser yang mengjulang tinggi di kedalaman pegunungan. Puncak bersalju dan gletser ini tidak pernah mencair, dan terus-menerus melepaskan udara yang kejam dan dingin. Ketika udara dingin menyebar, pegunungan di sekitarnya juga akan menjadi dingin dan suram. Puncak-puncak bersalju dan gletser di kedalaman yang ekstrim merupakan salah satu daerah terlarang di dunia. Konon katanya di sana terdapat banyak ramuan roh dan kristal es yang langka, yang semuanya merupakan harta karun dan bahan kultivasi yang tak tertandingi yang diimpikan oleh para praktisi bela diri. Sejak zaman dahulu, tempat-tempat di mana rumput roh langka tumbuh biasanya dijaga oleh binatang buas yang ganas. Puncak-puncak yang bersalju dan puncak-puncak yang bersalju sama saja. Ada banyak binatang buas ganas tingkat tinggi yang bahkan jarang diinjak oleh praktisi bela diri yang kuat. Ketika mereka datang ke pegunungan Arktik, mereka akan memilih untuk menghindarinya dan tidak memprovokasi binatang buas yang kuat di gunung. Ada banyak rumput roh yang tumbuh di tepi dan pinggiran pegunungan Arktik. Ada juga binatang roh yang bergerak, tetapi jumlahnya tidak terlalu tinggi dan tersebar luas. Mencari rumput roh dan memburu binatang roh membutuhkan banyak usaha dan keberuntungan. Daerah-daerah ini adalah tempat yang sering dikunjungi oleh para praktisi bela diri. Praktisi bela diri dari pavilion nebula, serta pasukan kecil di dekatnya yang bergantung pada pavilion nebula seperti keluarga Ling, hampir selalu beraktifitas di daerah yang jauh dari puncak bersalju dan gletser. Setelah hujan lebat, jalanan pegunungan menjadi berlumpur dan licin, tetapi udaranya luar biasa segar. Meninggalkan Gunung Herb, Kin Lai berjalan menuju kedalaman pegunungan. Celananya tertutup lumpur, tetapi wajah kecilnya dipenuhi kegembiraan. Dalam beberapa tahun terakhir, dia menghabiskan seluruh waktunya untuk mengolah pemusnahan petir surgawi. Dia tidak pernah melanggar aturannya sendiri, dan dia sangat terisolasi. Bagaimanapun, dia baru berusia 15 tahun. Setelah bertahun-tahun berkultivasi dengan membosankan, dia tidak dapat menahan kegembiraannya saat dia mampu terbang menembus hutan. Bahkan rasa lelahnya pun tampaknya telah sirna. Solitary Ridge, aku akan segera tiba. Umbra Lightning Condor peringkat satu, kuharap mereka tidak mengecewakanku. Sambil menatap jalan setapak pegunungan di sepanjang jalan, dia teringat peta yang telah dia hafal di benaknya. Melihat bahwa dia semakin dekat dengan Solitary Ridge tempat burung Umbra Lightning Condor berkeliaran, Kin Lai perlahan-lahan menahan kegembiraannya dan memfokuskan perhatiannya, mulai bersikap lebih berhati-hati. Umbra Lightning Condor hanyalah binatang roh tingkat pertama, yang setara dengan praktisi alam pemurnian. Bergantung pada ukuran dan kekuatan tubuh Umbra Lightning Condor, mungkin ada perbedaan kekuatan, tetapi bahkan Umbra Lightning Condor yang terkuat pun tidak dapat mencapai tingkat praktisi alam pembukaan Natal. Dari sudut pandang Kin Lai, tidak peduli seberapa kuat Umbra Lightning Condor, yang kartu asnya adalah kekuatan petir, itu tidak akan menjadi ancaman baginya. Dia telah bersusah payah mengolah pemusnahan petir surgawi selama bertahun-tahun dan berani menyalurkan kekuatan petir dari surga ke-9 ke dalam tubuhnya. Bagaimana mungkin dia takut dengan kekuatan petir yang dilepaskan oleh binatang roh tingkat satu? Dia berhati-hati karena dia takut bertemu dengan makhluk roh jenis lainnya. Satu jam kemudian, barisan pegunungan yang ditutupi pepohonan kuno perlahan-lahan muncul. Pohon-pohon itu tingginya lebih dari 10 meter, dan cabang serta daunnya begitu lebat sehingga menutupi langit, menyebabkan barisan pegunungan itu menjadi agak gelap. Ini adalah solitary ridge. Desir-desir-desir. Suara burung yang terbang membelah hutan terdengar dari kedalaman pegunungan, sesekali diiringi teriakan dan umpatan beberapa pemuda. Alice Kinlay berkedut saat ia segera menyadari bahwa ada praktisi bela diri yang bertarung dengan umbra lightning condor di kedalaman solitary ridge. Tanpa ragu, ia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan bergegas menuju puncak pegunungan. Di bawah selusin pohon tua yang tinggi, sekelompok tujuh praktisi bela diri muda berdiri saling membelakangi, menghunus pedang, busur, palu perak, dan senjata lainnya. Pakaian mereka compang Mereka mengangkat kepala dan mengacungkan senjata, terlibat dalam pertarungan hidup dan mati dengan umbra lightning condor yang berputar-putar di langit. Tujuh praktisi bela diri itu terdiri dari pria dan wanita, semuanya berada di alam pemurnian. Mereka semua masih cukup muda, dan pakaian mereka sangat indah dan mewah. Senjata di tangan mereka juga dipenuhi energi spiritual, dan jelas bahwa semuanya adalah senjata spiritual tingkat tinggi. Sekali lihat, siapapun bisa tahu bahwa mereka berasal dari luar biasa. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pemuda bertubuh gempal, memegang pedang panjang berwarna merah tua. Rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin saat ia mengacungkan pedang itu, memancarkan cahaya merah tua yang menyilaukan. Lebih dari 30 umbra lightning condor, masing-masing lebih dari 2 meter panjangnya, ditutupi bulu berwarna abu-abu kecoklatan. Paruhnya seperti kait, ekornya pendek dan berbentuk baji, dan cakarnya seperti jangkar. Di dahinya terdapat kristal belah ketupat hijau yang berkilauan dengan listrik, terus-menerus memancarkan petir hijau. Burung umbra lightning condor berputar-putar di udara, lincah dan cepat. Mereka pertama-tama akan menggunakan petir dari inti binatang di dahi mereka untuk menyerang praktisi bela diri di bawah. Begitu praktisi bela diri tersengat listrik, burung umbra lightning condor akan segera menerkam mereka, menggunakan paru mereka yang seperti kait dan cakar seperti jangkar untuk mencabik daging dan darah mangsanya, menyebabkan mereka menjerit kesakitan saat daging dan kulit mereka terkoyak. Di samping ketujuh praktisi bela diri itu, 5 burung umbra lightning condor telah tertusuk senjata tajam, bulu-bulu dan darah mereka berceceran di tanah. Ketujuh praktisi bela diri itu juga penuh dengan luka cakaran. Tampaknya pertempuran ini telah berlangsung cukup lama. Ketujuh orang itu bersatu menjadi satu. Selama salah satu dari mereka tersengat listrik, kenam orang lainnya akan segera melindunginya, bahkan jika itu berarti mereka sendiri akan tergores dan tergores. Karena itu, umbra lightning condor tidak dapat membunuh satu orang pun dalam waktu singkat, yang berarti pertempuran harus dilanjutkan. Pui, Tuze meludahkan bulu dari sudut mulutnya dan mengacungkan pedang panjangnya, memunculkan garis-garis cahaya pelangi saat dia memarahi, sungguh sial, bertemu dengan binatang berbulu yang hidup berkelompok ini. Semua orang tetap dekat dan jangan menyebar. Jika ada yang berani tidak menyelamatkan temannya terlebih dahulu, aku akan mengulitinya hidup-hidup. Jangan khawatir, kakak Tu. Kami pasti akan menyelamatkan teman-teman kami terlebih dahulu. Sekelompok pemuda itu menggertakkan gigi dan berteriak, masing-masing dari mereka bernapas dengan teratur. Dari apa yang terlihat, mereka semua telah melalui pertempuran yang melelahkan, dan jelas bukan pemuda yang tidak berpengalaman. Di balik pohon tua, Kin Lai menyipitkan matanya saat mengamati pertarungan sengit antara tujuh pemuda dan burung kondor petir umbra. Setelah mengamati sebentar, dia bisa tahu bahwa tujuh pemuda itu tidak dalam situasi yang baik. Binatang spiritual seperti umbra lightning condor yang hidup berkelompok pasti akan membalas dendam atas kesalahan sekecil apapun. Begitu salah satu dari mereka terbunuh, mereka pasti akan mengejar pelakunya sampai tuntas. Dengan kehadiran lima mayat burung kondor, tidak mungkin pertempuran ini bisa berakhir dengan damai. Entah ketujuh pemuda itu akan tercabik-cabik, atau tiga puluh lebih burung kondor umbra lightning akan binasa. Umbra lightning kondor dan ketujuh pemuda itu seimbang. Jika pertempuran ini berlanjut, kemungkinan besar kedua belah pihak akan menderita. Pada akhirnya, hanya satu atau dua atau beberapa kondor yang akan selamat. Wow! Tiba-tiba terdengar suara teriakan burung kondor yang agung dan memilukan dari kedalaman Solitary Ridge. Tidak lama kemudian, sekitar sepuluh burung kondor umbra lightning meraung marah dan ikut serta dalam pertempuran. Sialan! Ekspresi tuzi akhirnya berubah, sepertinya tempat terkutuk ini adalah sarang binatang buas berbulu itu. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, kita harus keluar secepatnya. Kalau tidak, saat binatang buas itu berkumpul, kita akan berada dalam masalah besar. Kita masih bisa mempertahankan formasi kita dengan tetap diam, tapi begitu kita mulai menerobos, aku khawatir kita tidak akan mampu menahan serangan kelompok umbra lightning condors. Seorang gadis muda berusia sekitar 17 atau 18 tahun dengan tubuh seksi, mengenakan baju besi kulit hitam, membawa anak panah di punggungnya dan busur panjang di tangannya. Matanya yang berbentuk almon berbinar saat dia berteriak dengan gagah berani. Zuokian, kita tidak punya pilihan lain. Kalau kita tidak keluar, kita hanya akan kelelahan sampai mati. Siapa tahu ada lebih banyak binatang buas di jalan. Jika kita terus menunggu, kita hanya akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Tuzem raung, ekspresinya penuh tekat, semuanya, bersiaplah untuk keluar dari pengepungan bersamaku. Ya, semua orang, termasuk Zuokian, menanggapi dengan keras dan bersiap mempertaruhkan nyawa mereka untuk keluar dari Solitary Ridge. Pada saat ini, Kin Lai yang juga menyadari situasi genting itu, tiba-tiba berjalan keluar dari balik pohon, tanpa berkata apa-apa menuju ke arah tujuh pemuda itu. Adik kecil, jangan mendekat lagi. Terlalu berbahaya di sini. Larilah sejauh yang kau bisa. Umbra lightning condor hanya membenci kami bertujuh, mereka tidak akan peduli padamu. Pergilah sekarang, Tu Z, yang bersiap untuk keluar dari pengepungan, tiba-tiba melihat seorang asing berjalan ke arahnya. Setelah beberapa saat terkejut, dia buru-buru berteriak untuk menghentikan Kin Lai agar tidak mendekat. Kin Lai mengabaikannya dan menyeringai pada Tu Z, lalu terus berjalan ke arahnya dengan langkah mantap. Apakah kamu bodoh? Apakah kamu mencari kematian? Bodoh! Apa yang sedang kamu coba lakukan? Semua orang berteriak kaget. Zuokian menarik kembali kakinya yang indah, matanya yang berbentuk almon dipenuhi dengan kemarahan. Dari mana bajingan kecil ini datang? Apakah kamu benar-benar harus terburu-buru ke sini untuk mati? Di tengah kutukan membingungkan dari ketujuh burung itu, Kin Lai datang ke sisi salah satu burung umbra lightning condor yang telah mati secara tragis. Dia mengulurkan jarinya dan dengan paksa menggali inti binatang dari dahinya. Mengabaikan keterkejutan Tu Z, Zuokian dan yang lainnya, dia beralih ke burung umbra lightning condor yang tersisa. Dalam sekejap mata, dia telah menggali inti binatang dari empat binatang roh yang tersisa. Ketujuh orang itu tercengang. Tu Z dan yang lainnya merasa pikiran mereka kacau. Mereka memandang Kin Lai seolah-olah dia orang gila. Seberapa serakahka orang ini hingga rela mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan inti binatang itu. Terlebih lagi, itu hanya untuk inti binatang dari binatang roh kelas satu. Mencabut inti binatang jenis mereka sendiri dihadapan lebih dari empat puluh umbra lightning condor telah benar-benar membuat mereka marah dan histeris. Dari mana si idiot ini melompat keluar? Dia pasti sudah mati. Ketujuh orang itu secara bersamaan menunjukkan ekspresi yang tidak sanggup mereka lihat. Mereka yakin bahwa Kin Lai akan segera tercabik-cabik, daging dan darahnya akan dilahap bersih oleh umbra lightning condor. Siu-siu-siu. Seperti yang diharapkan, semua umbra lightning condor mengamuk. Mereka bahkan meninggalkan Tu Z dan yang lainnya, berteriak saat mereka menerkam ke arah Kin Lai, berniat untuk mencabik-cabik Kin Lai menjadi ribuan keping. Apakah dia mencoba mengulur waktu bagi kita dengan kematiannya? Sungguh anak kecil yang lucu. Terima kasih banyak, tunggu apa lagi? Kenapa kita tidak kabur saja? Suara melengking Zu Oki yang terdengar. Tu Z dan yang lainnya bereaksi tiba-tiba. Di saat yang genting seperti itu, masih saja ada wanita yang bersikap tenang dan kejam. Tanpa basa-basi lagi, mereka langsung berlari menjauh, tidak lagi melihat Kin Lai yang dikelilingi oleh lapisan demi lapisan umbra lightning condor. Mereka melarikan diri dari solitari rich secepat yang mereka bisa. Ketujuh orang itu yakin bahwa kematian Kin Lai sudah pasti. Mereka sangat yakin bahwa setelah umbra lightning condor mencabik-cabik Kin Lai, mereka masih akan mengejarnya. Oleh karena itu, mereka bahkan tidak menoleh ke belakang, berusaha untuk menjauh sejauh mungkin dari sarang umbra lightning condor untuk mencuri secerca harapan untuk bertahan hidup. Di antara lapisan bayangan burung condor, petir hijau pekat turun seperti jaring. Suara, cici, dari arus listrik membuat jantung seseorang bergetar. Kin Lai menghadapi mereka semua sendirian. 8. Ekspresi Kin Lai berubah serius saat kilatan petir biru melesat ke arahnya. Dia tiba-tiba membuka dadanya dan menyalurkan heavenly thunder eradication dengan sekuat tenaga. Zzzzzzzz. Banyak aliran listrik memasuki tubuh Kin Lai seperti aliran api biru. Dalam sekejap, gelombang energi petir yang mengalir deras mengamuk di pembuluh darahnya. Mata Kin Lai tiba-tiba berbinar saat dia membuka mulutnya karena kegirangan. Kilatan listrik itu awalnya ganas dan kasar, tetapi setelah menyalurkan heavenly thunder eradication, kilatan itu langsung menjadi jinak dan merasuki tulang-tulangnya. Perasaan gembira yang luar biasa mengalir keluar dari setiap pori-pori tubuhnya. Kin Lai segera merasakan tubuhnya segar kembali dan semangatnya seratus kali lebih kuat. Listrik yang tadinya dapat mematikan orang biasa kini menjadi tonik yang hebat baginya. Tidak hanya tidak membuat tubuhnya mati rasa, tetapi juga menyegarkannya dan memberinya kekuatan tak terbatas. Datang! Melihat burung kondor petir umbra menerkam ke arahnya, Kin Lai tidak merasa khawatir tetapi malah gembira. Ketika burung yang paling dekat mendekat, dia tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Cakar burung elang umbra lightning condor jatuh dan ditangkap oleh kedua tangannya. Dengan suara gemuruh yang keras, Kin Lai dengan paksa mencabik burung elang yang paling aktif itu menjadi dua, darah dan daging berceceran di mana-mana. Dengan satu serangan yang berhasil, Kin Lai menjadi bersemangat. Sambil tertawa keras, dia bergerak dengan bebas. Setiap kali dia melihat umbra lightning condor mendekati tanah, dia akan melancarkan serangan. Setiap kali, dia akan dengan tepat meraih dua cakar logam umbra lightning condor Ketika umbra lightning condor menyerang Tuzze, Zuokian, dan yang lainnya sebelumnya, mereka akan menunggu petir menyambar mereka sebelum menyerbu maju. Tuzze dan Zuokian sama-sama berada di tahap tinggi alam pemurnian, tetapi tubuh mereka tidak seperti Kin Lai yang aneh yang dapat menahan kekuatan petir. Begitu mereka tersambar petir, tubuh mereka akan langsung mati rasa dan anggota tubuh mereka akan kehilangan kekuatan, menyebabkan kekuatan tempur mereka turun ke titik terendah. Dalam pertempuran melawan umbra lightning condor, mereka paling takut disambar petir. Bahkan saat menyelamatkan orang lain, mereka harus berhati-hati, takut disambar petir. Dengan demikian, mereka tidak dapat menang. Gaya bertarung Kin Lai benar-benar berbeda. Dia sama sekali tidak peduli dengan serangan petir itu. Sebaliknya, petir yang mematikan bagi Tuzze dan Zuokian itu justru menguntungkannya. Petir itu bahkan dapat meningkatkan kekuatan tempurnya, mengisi tubuhnya dengan energi, dan memberinya kekuatan yang tak terbatas. Terlebih lagi, ia memiliki fisik yang kuat. Paru tajam dan cakar logam umbra lightning condor tidak mampu memberikan kerusakan fatal padanya. Binatang roh tingkat ini hanya pandai menyerang dan tidak pandai bertahan. Pertahanan fisik mereka sangat rendah. Karena dia kebal terhadap serangan, selama dia punya kesempatan, dia pasti akan mencabik-cabik salah satu dari mereka. Gaya bertarungnya sederhana dan langsung, kejam dan penuh kekerasan, tetapi sangat efektif. Dalam waktu singkat, belasan burung umbra lightning condor mati di bawah kakinya, disertai dengan teriakan melengking burung condor. Kalau makhluk roh itu yang lain, mereka pasti sudah ketakutan dan lari berbondong-bondong. Namun, umbra lightning condor keras kepala dan keras kepala. Meskipun mereka merasa bahwa Kin Lai agak aneh, seolah-olah dia adalah predator alami yang melawan mereka, pemandangan banyak dari jenis mereka sendiri yang tercabik-cabik membuat mereka menjadi gila. Hasilnya sudah diputuskan. Satu persatu, umbra lightning condor mati di bawah kaki Kin Lai. Tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran ini. Tidak lama kemudian, pertempuran sengit itu berakhir. Kin Lai, berlumuran darah, berdiri di tengah-tengah bangkai burung condor di tengah langit yang penuh dengan bulu burung condor. Meskipun ia memiliki keunggulan mutlak, tubuhnya masih penuh goresan. Untungnya, fisiknya yang kuat mampu menahannya. Ia sangat jelas bahwa jika umbra lightning condor tidak menemuinya, mereka pasti akan menjadi mimpi buruk bagi praktisi bela diri tingkat rendah manapun. Jika kelompok tujuh orang Tuzai tetap tinggal untuk bertarung, umbra lightning condor pasti tidak akan menjadi pihak yang musnah. Tidak terburu-buru diam-diam merasakan keadaan tubuhnya. Di dalam meridian tubuhnya, jejak-jejak listrik melonjak. Mengikuti keinginannya, jejak-jejak itu secara bertahap berkumpul menuju dantian di perut bagian bawahnya. Perasaan hangat muncul dari lubuk hatinya, dan sudut mulut Kin Lai melengkung membentuk senyuman. Pada saat ini, petir yang digunakan umbra lightning condor untuk menyerangnya secara misterius diserap olehnya. Saat Heavenly Thunder Eradication beredar, petir itu perlahan-lahan diubah menjadi energi rohnya sendiri. Seperti yang diharapkan, Kin Lai segera merasa bahwa perjalanan ini tidak sia-sia. Melirik mayat binatang buas di sampingnya, senyumnya semakin berseri-seri. Di sisi lain, Tuze, Zuokian dan yang lainnya, yang telah melarikan diri dari solitary ridge dengan panik, merasakan jantung mereka berdebar-debar di udara. Ekspresi mereka sangat berat, dan mereka siap untuk bertarung kapan saja. Kehebatan bertarung lebih dari 40 umbra lightning condor adalah sesuatu yang bahkan harus dihindari oleh praktisi bela diri Natal Opening Realm biasa untuk sementara waktu. Kin Lai mudah jelas digunakan untuk memberi makan burung condor. Begitu dia mati, bukankah umbra lightning condor akan segera menyusul. Oleh karena itu, mereka tidak berani bersantai sejenakpun. Mereka takut burung condor akan menyusul di saat berikutnya, dan mereka akan kembali jatuh ke dalam pertempuran yang sulit dan sengit. Namun, setelah menunggu cukup lama, mereka tetap tidak melihat burung condor muncul. Kelompok yang terdiri dari tujuh orang itu perlahan-lahan mulai curiga. Berhenti. Tepat saat mereka hendak keluar dari solitary reach, tujuh akhirnya merasa ada yang tidak beres. Ia memberi isyarat kepada semua orang untuk kembali dalam formasi bertahan, lalu memfokuskan perhatiannya pada cakrawala di belakang mereka. Tidak ada satupun bayangan burung condor yang terlihat. Ini. Bahkan Zhuokian yang seksi, yang tenang dan kejam di saat-saat genting, memiliki ekspresi yang tak terlukiskan di wajahnya. Dia menyeka keringat harum dari sisi lehernya, matanya yang memikat berkedip-kedip. Tadi aku mendengar teriakan memilukan dari umbra lightning condor. Pasti ada pertempuran yang terjadi, tidak perlu diragukan lagi, penampilan tujuh kasar dan liar, tetapi pikirannya sebenarnya sangat teliti. Sambil menopang dirinya di tanah dengan pedangnya yang panjang, dia mengatur napasnya, tidak melepaskan kesempatan apapun untuk memulihkan energi rohnya. Dia berkata dengan suara rendah, umbra lightning condor belum tiba. Hanya ada satu kemungkinan, anak itu telah menjadi masalah besar bagi mereka. Bagaimana mungkin, seru Kang Zi yang berbadan agak gemuk. Jika mereka tidak mencabik-cabik anak itu, umbra lightning condor tidak akan mengejarnya. Karena mereka belum muncul sampai sekarang, itu berarti binatang berbulu itu tidak bisa menyingkirkannya dengan mudah. Tu Zae memiliki pandangan yang jelas tentang situasi tersebut. Dia diam-diam merenung sejenak, lalu tiba-tiba menggertakkan giginya dan berkata, ayo kembali dan lihat. Kakak Tu, wajah Kang Zi tampak masam saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mudah bagi kami untuk melarikan diri, mengapa kembali. Terlepas dari apakah anak itu hidup atau mati, kita sudah keluar hidup-hidup. Mengapa mempertaruhkan nyawa kita lagi? Benar sekali, benar sekali. Anggota kelompok yang lain pun menimpali. Mereka jelas ketakutan oleh umbra lightning condor yang tak kenal takut dan tidak ingin terus berada dalam bahaya. Zuo Kian, bagaimana menurutmu? Tu Zae mengangkat kepalanya dan bertanya. Sambil mengangkat bahunya, Zuo Kian yang bertubuh seksi itu menunjukkan ekspresi tertarik, aku tidak peduli. Ayo kita pergi dan melihatnya. Karena binatang buas itu belum mengejar kita, mereka pasti menemui masalah. Aku benar-benar penasaran apakah anak gila itu sudah mati atau belum. Jika dia masih hidup, kita harus berterima kasih padanya. Ya, terlepas apakah dia hidup atau mati, kita harus berterima kasih kepada adik kecil ini. Tanpa campur tangannya, akan sangat sulit bagi kami bertuju untuk keluar hidup-hidup. Lebih dari 40 umbra lightning condor benar-benar bukan sesuatu yang bisa kami tangani. Kata Tu Zae serius. Lalu apa yang kita tunggu? Zuo Kian menyebabkan rambutnya yang panjang berwarna kastanya, dan menjadi orang pertama yang bergegas kembali ke solitary reach. Posturnya sekuat macan tutul. Setiap saat kita menunggu, anak itu selangkah lebih dekat dengan kematian. Karena kamu sudah memutuskan, jangan pelin-pelan, jangan seperti gadis. Setelah diprovokasi olehnya, teman-temannya yang sebelumnya pemalu menjadi malu. Satu persatu, mereka mengeluarkan teriakan aneh dan mengikutinya kembali. Tu Zae mengusap hidungnya, melihat orang-orang yang tampaknya telah disuntik dengan darah ayam, dia mengumpat dalam hati, sialan, hanya Zuo Kian yang bisa menangani kalian bajingan di saat kritis ini. Ada banyak wanita yang lebih tenang dan lebih kejam daripada pria. Zuo Kian adalah wanita seperti itu. Sebelumnya, saat dia melihat Kin Lai memprovokasi umbra lightning condor, menyebabkan mereka menyerang dengan panik, bahkan Tu Zae tercengang dan tidak dapat bereaksi sejenak. Namun, Zuo Kian memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Dia berteriak agar kelompok itu meninggalkan Kin Lai dan segera keluar dari solitary reach. Saat itu, dia mengira Kin Lai pasti sudah mati. Bahkan jika ketujuh orang itu berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya, mereka tidak akan dapat mengubah nasib Kin Lai. Sebaliknya, mereka akan terseret bersamanya. Oleh karena itu, dia dengan tegas meminta kelompok itu untuk keluar. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, penilaiannya saat itu benar. Lagipula, dia tidak tahu bahwa Kin Lai adalah musuh bebuyutan umbra lightning condor. Hari ini, umbra lightning condor belum muncul. Zuokian juga menyadari bahwa penilaiannya mungkin salah. Dia merasa bahwa Kin Lai mungkin belum terbunuh. Dia ingin menyelamatkan situasi. Karena itu, dia adalah orang pertama yang berbalik tanpa ragu-ragu, dan dengan cepat bergegas kembali ke solitary reach. Saya harap saya bisa tiba tepat waktu. Melihat bahwa ia akan memasuki area berbahaya lagi, Zuokian berpikir dalam hati. Pikirannya tiba-tiba menegang, dan jari-jarinya yang ramping perlahan-lahan mengencangkan cengkramannya pada busurnya. Melewati hutan lebat, Zuokian memasuki kedalaman solitary reach. Matanya yang indah dengan cemas melihat ke arah tempat mereka melarikan diri. Ah! Zuokian tiba-tiba berteriak. Tuh Zedan yang lainnya mengikuti dari belakang. Mendengar teriakannya, kenam ekspresi mereka berubah, dan mereka bergegas menghampiri tanpa mempedulikan nyawa mereka. Kemudian, kemudian, mereka, bersama dengan Zuokian, mulai berteriak. Di samping Kin Lai, ada tanah yang dipenuhi bulu burung kondor dan mayat. Tak satupun mayat burung kondor umbra lightning yang utuh, semuanya telah terbelah menjadi dua. Jelas, mereka telah mati dengan kematian yang mengerikan. Kin Lai, yang hanya mengalami beberapa luka ringan, berjongkok dan menggali inti binatang dari dahi umbra lightning condor. Kelompok yang terdiri dari tujuh orang itu tercengang, wajah mereka tidak percaya. Mulut mereka menganga, dan bola mata mereka hampir keluar dari rongganya. Apakah mataku sedang mempermainkanku? Si gendut Kang Zi mengusap matanya, dan menatap Kin Lai seolah-olah sedang melihat monster. Lebih dari empat puluh umbra lightning condor. Mati semua, dan meninggal dengan kematian yang mengerikan. Kin Lai mengangkat kepalanya, dan melihat bahwa kelompok itu telah kembali. Dia tersenyum dan berkata, Aku memiliki senjata roh yang secara kebetulan membuatku kebal terhadap serangan petir. Itu bukan karena kekuatanku sendiri. Sial, kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Tu Ze tertawa terbahak-bahak, dan meninjuk Kin Lai dengan ramah. Jika kamu mengatakannya lebih awal, kami akan membantumu membunuh mereka. Kau membuat kami merasa bersalah, jadi kami kembali untuk menyelamatkanku. Mungkinkah kau takut kami akan mencuri inti binatang buasmu? Kin Lai bergumam. Awalnya dia mengira mereka tidak akan datang, dan dia akan mengambil semua inti binatang buas untuk dirinya sendiri setelah membunuh umbra lightning condor. Dia benar-benar tidak ingin ada hubungan apapun dengan Tu Ze dan yang lainnya. Tidak, aku hanya khawatir senjata roh itu tidak akan berfungsi, dan aku tidak ingin menyakitimu, jadi aku tidak banyak bicara. Kin Lai menjelaskan. Ini bukan kota milik keluarga Ling, jadi dia tidak perlu berpura-pura. Mata Kin Lai tidak menunjukkan sedikitpun kesuraman. Sebaliknya, matanya sangat bersemangat, dan ketika dipadukan dengan wajahnya yang tampan, dia tampak seperti iblis. Anak kecil, kamu masih terlalu tidak berpengalaman, dan kebohonganmu tidak cukup halus. Jika kamu benar-benar khawatir senjata roh itu tidak akan berfungsi, apakah kamu berani menghadapi kematianmu? Zuokian meliriknya dan menggoda, saat kau datang, kau mengincar inti binatang buas. Jika kau serakah, serakahlah. Jangan mencari alasan yang tidak berguna seperti itu. Sungguh, apakah kau pikir kami sama sepertimu untuk bertarung denganmu demi inti binatang roh peringkat satu? Hahaha, kami dari Nebula Pavilion. Aku Tuzze, adikmu Zuokian, dan itu Kang Zee. Tuzze tertawa terbahak-bahak, dan memperkenalkan orang-orang di sekitarnya secara singkat. Kami mendengar bahwa ada Stellar Iron di dekat sini, jadi kami datang untuk mencoba peruntungan. Kami tidak menyangka peruntungan kami begitu buruk sehingga kami bertemu dengan sekawanan Umbra Lightning Condor. He he, inti binatang roh tingkat satu tidak ada apa-apanya di mata kami. Jangan khawatir, kami tidak akan bertengkar denganmu soal itu. Jantung Kin Lai berdebar kencang. Inti binatang roh tingkat satu memang tidak berharga, tetapi bagi sebagian besar praktisi di alam pemurnian, itu bukan barang biasa. Paling tidak, dia tahu bahwa praktisi keluarga Ling pasti tidak akan begitu acuh-ta'acuh ketika mereka melihat inti binatang ini. Meskipun Tuzze dan yang lainnya berasal dari Pavilion Nebula, mereka masih berada di alam pemurnian. Mampu memperlakukan inti binatang peringkat satu dengan penghinaan seperti itu di usia yang begitu mudah sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ketujuh orang itu memiliki latar belakang yang hebat di Pavilion Nebula. 9. Punggungan Solitaire Dari dahi 47 umbra lightning condor, Kin Lai memperoleh total 47 inti binatang prismatik. Kelompok Tuzze yang beranggotakan tujuh orang tidak menginginkan inti binatang itu, dan mereka semua tersenyum saat melihat Kin Lai mengumpulkan inti binatang itu ke dalam tas kulitnya, bercanda dengannya. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, tetapi kelompok itu tidak meninggalkan Solitary Reach. Sebaliknya, mereka menemukan tempat kering di dekatnya dan duduk. Jika hanya ada tujuh orang dari Tuzze, mereka tidak akan berani tinggal di sini. Namun dengan Kin Lai, semuanya berbeda. Kin Lai, yang dapat membunuh begitu banyak umbra lightning condor sendirian, membuat mereka merasa tenang. Mereka tidak takut lagi dengan kedatangan burung condor lainnya. Mereka juga berharap agar umbra lightning condor baru muncul, sehingga mereka bisa menyaksikan sendiri kemampuan Kin Lai dan melihat artefak roh mistis seperti apa yang dimiliki Kin Lai. Setelah menyalakan api dan mendirikan tenda sederhana, kelompok itu berkumpul dan memanggang selusin kelinci liar dan burung pegar. Mereka mengeluarkan alkohol kental dan minum dengan gembira. Jauh dari kota keluarga Ling dan Gunung Herb, Kin Lai tidak lagi menahan diri dan mendapatkan kembali jati dirinya. Sifatnya yang lincah sebagai seorang pemuda memungkinkannya untuk cepat berbaur dengan kelompok Tuze yang beranggotakan tujuh orang. Setelah minum beberapa teguk alkohol, kelompok itu perlahan-lahan menjadi tenang. Kin Lai menyatakan bahwa dia berasal dari kota keluarga Ling, yang disebut Ling Lai, dan datang ke pegunungan Arktik untuk mengasah seni bela dirinya. Mendengar bahwa dia berasal dari kota keluarga Ling, Tuze menjadi lebih antusias dan tertawa. Haha, kita semua berada di jalan yang sama. Enam orang lainnya juga benar-benar lengah. Pegunungan Arktik membentang ribuan mil, dan ada banyak kekuatan yang mengelilinginya. Paviliun Nebula hanyalah salah satunya. Jika mereka bertemu dengan seorang praktisi bela diri dari kekuatan musuh, mereka tidak akan bisa terlalu dekat dengan Kin Lai. Demi tambang roh, wilayah dan lahan kultivasi, berbagai faksi terlibat dalam pertempuran berdarah sepanjang tahun. Beberapa kekuatan bahkan memiliki perseteruan berdarah yang tidak dapat didamaikan, dan saat mereka bertemu, itu akan menjadi pertempuran sampai mati. Mustahil bagi mereka untuk bekerja sama. Meskipun area ini selalu berada dalam lingkup pengaruh Paviliun Nebula, tidak ada jaminan bahwa praktisi bela diri dari kekuatan lain tidak diizinkan masuk. Oleh karena itu, begitu dia duduk, Tuze sangat khawatir tentang identitas Kin Lai. Setelah mengetahui bahwa dia berasal dari keluarga Ling, dia benar-benar merasa lega. Nebula Paviliun adalah pasukan praktisi bela diri tingkat batu kapur. Untuk dapat dinilai sebagai pasukan tingkat, bahkan yang terlemah pun memiliki sejumlah fondasi dan kekuatan. Kekuatan bela diri alam roh dibagi menjadi peringkat batu kapur, peringkat besi hitam, peringkat tembaga, peringkat perak, dan peringkat emas. Hirarkinya sangat ketat, dan perbedaan kekuatan antara peringkat yang berbeda seperti perbedaan antara langit dan bumi. Sebagian besar praktisi bela diri di pasukan peringkat batu kapur berada di alam pemurnian dan alam pembukaan kelahiran. Hanya sedikit praktisi bela diri alam manifestasi yang bertahan di sana untuk jangka waktu yang lama. Secara normal, selama seseorang berhasil menerobos ke alam manifestasi, mereka akan menerima bantuan dari pasukan peringkat besi hitam dan langsung melangkah ke dunia baru para praktisi bela diri. Dalam pasukan peringkat besi hitam, sebagian besar praktisi bela diri mereka berada di alam manifestasi atau alam netterpasej. Begitu seseorang berhasil menembus alam pemenuhan, mereka akan dapat dengan cepat meninggalkan pasukan peringkat besi hitam dan memasuki pasukan peringkat tembaga untuk berkultivasi, memperoleh lebih banyak sumber daya, dan berkembang lebih cepat. Demikian pula, pasukan peringkat tembaga, peringkat perak, dan peringkat emas legendaris adalah sama. Mereka semua berhubungan dengan tingkatan praktisi bela diri yang berbeda. Pasukan peringkat tembaga sebagian besar memiliki praktisi bela diri alam pemenuhan dan alam fragmentasi. Pasukan peringkat perak adalah dunia praktisi bela diri alam nirvana dan alam abadi. Pasukan peringkat emas yang legendaris adalah tanah suci yang tak tertandingi bagi praktisi bela diri alam void dan alam genesis untuk berkultivasi. Pasukan praktisi bela diri dengan pangkat yang berbeda-beda itu biasanya memiliki pendukung berpangkat tinggi di atas mereka, dan bawahan berpangkat rendah di bawah mereka. Mereka bergantian lapis demi lapis, saling membatasi seperti piramida. Misalnya, Pavilion Nebula melekatkan diri pada kekuatan lain dan dibatasi serta diperintah oleh kekuatan yang lebih kuat. Namun, ia juga memiliki bawahannya sendiri. Keluarga Ling yang biasa-biasa saja dan beberapa kekuatan kecil lainnya melekatkan diri padanya. Mereka diperintah oleh Pavilion Nebula dan harus membayar upeti setiap tahun. Setelah makan dan minum sepuasnya, gerombolan pemuda itu duduk bermalas-malasan sambil memandangi cahaya bintang di sela-sela dedaunan yang lebat. Kita sudah keluar selama tiga bulan. Kalau kita masih belum bisa menemukan Stellar Iron, kita hanya bisa kembali. Tuzze menghela nafas, tanpa besi bintang, aku tidak akan mampu menempa artefak roh seperti milikku, desah. Kita hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Orang lain bisa menemukan Stellar Iron di dekat sini, tapi kita mungkin tidak bisa. Besi Stellar adalah bahan tempa artefak kelas tujuh biasa. Itu cukup langka. Mereka yang menemukannya sebelumnya mungkin sudah menambangnya semua. Mengapa mereka meninggalkan sesuatu untuk kita? Zuo Kian berkata tanpa daya sambil memegang kantong anggur. Dia meneguknya dengan banyak. Alkohol yang kuat menyebabkan rona merah samar muncul di wajahnya yang halus dan cantik, dan sepasang matanya yang cerah sedikit mengantuk karena mabuk, menyebabkannya memiliki sikap yang lebih menawan. Itu menyebabkan mata Kang Zi dan pemuda lainnya bergoyang tanpa henti saat mereka diam-diam meliriknya. Mungkin karena dia minum alkohol, tetapi Zuo Kian sama sekali tidak peduli dengan penampilannya. Pelindung dadanya yang indah yang melilit payudaranya yang besar retak, memperlihatkan sepetak kecil payudara putih yang membuat napas Kang Zi dan yang lainnya menjadi cepat. Stellar Iron, Kin Lai juga meneguk sedikit alkohol dan bergumam. Mengandalkan ingatannya, dia berkata, setelah solitary reach ini, ada sebuah lembah sekitar 40 mil di depan. Ada sebuah kolam di lembah itu, dan mungkin ada Stellar Iron di dasar kolam itu. Dari siapa kau mendengar ini? Tuzze tiba-tiba berdiri dengan ekspresi gembira, benarkah ini? Kakekku mengatakannya, jadi itu seharusnya tidak salah. Namun, aku belum pernah ke sana, jadi aku tidak bisa yakin 100 persen, ungkap Kin Lai. Lebih baik daripada main-main tanpa tujuan. Wajah Zuo Kian berseri-seri. Dia melemparkan kantung anggur di tangannya ke Kin Lai dan berkata dengan keras, aku akan mentraktirmu minum dulu. Jika kita benar-benar menemukan besi bintang, kakak Tumu pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Tentu saja, Tuzze menepuk bahu Kin Lai dengan penuh semangat dan tertawa, saudara Lai adalah bintang keberuntungan kita. Minum, minum, Kang Zidan yang lainnya bersorak. Kin Lai terkejut. Sambil memegang kantung anggur yang dilemparkan Zuo Kian, dia menatap mata menggoda wanita itu dan tersenyum. Dia dengan percaya diri meneguk banyak isi kantung anggur itu. Samar-samar, dia bisa mencium sedikit aroma yang bukan aroma anggur. Hal ini membuat jantung pemuda itu berdebar-debar, dan dia tidak bisa menahan perasaan gelisah. Melihat ekspresi Kin Lai yang penuh kenangan, Zuo Kian tidak bisa menahan tawa. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Dasar bocah kecil, kau sungguh menarik. Ha, kalau ketemu stelar airan, kakak akan teraktir kamu minum. Tentu saja, kata Kin Lai dengan tenang. Di tengah malam, Tuzze, Kang Zidan yang lainnya tertidur lelap. Kin Lai berdiri di dekat api unggun dan bergumam sendiri beberapa saat. Dia mengeluarkan inti binatang buas dan memainkannya dengan hati-hati di tangannya. Inti binatang umbra lightning condor peringkat satu berbentuk prisma, selebar ibu jari, berwarna hijau dan tembus cahaya. Setelah diperiksa lebih dekat, ada jejak samar listrik yang mengalir di dalamnya. Sambil menyipitkan matanya, Kin Lai diam-diam menyalurkan pemberantasan guntur surgawi, dan kekuatan hisap melonjak keluar dari telapak tangannya. Zuz, zuz, zuz. Listrik halus dalam inti binatang hijau itu tiba-tiba mengamuk dan mengalir menuju meridian di telapak tangannya. Rasa sakit dan mati rasa muncul dari telapak tangan Kin Lai. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa ada aliran listrik padat yang mengalir di sepanjang urat dan pembuluh darah lengannya, berkumpul di lautan roh dan tiannya seperti sungai. Hati Kin Lai dipenuhi dengan kegembiraan. Dia menjadi bersemangat dan senyum muncul di wajahnya. Lautan roh dan tian terletak di perut tubuh manusia. Itu adalah inti dari energi roh seorang praktisi bela diri, seperti inti binatang buas. Itu adalah sumber kekuatan. Kultivasi seorang praktisi bela diri adalah menyerap energi spiritual langit dan bumi secara perlahan ke dalam lautan spiritual dan tian, melembutkan tubuh dan terus memperluas kapasitas lautan spiritual dan tian. Ini akan memungkinkannya menyimpan lebih banyak energi spiritual dan memungkinkan praktisi bela diri memiliki lebih banyak kekuatan untuk digunakan. Selama bertahun-tahun, Kin Lai telah mengumpulkan banyak energi spiritual. Ketika dia menggunakan pembasmi petir surga ke-9 untuk menempat tubuhnya, dia juga telah membuka lautan spiritualnya. Namun, energi spiritual yang telah susah payah dikumpulkannya seringkali habis dalam satu sesi kultivasi. Lautan spiritual dan tiannya seringkali dalam kondisi kelelahan, sehingga ia tidak memiliki energi spiritual untuk digunakan. Kepadatan dan kemurnian energi spiritual di lautan spiritual seseorang merupakan ukuran dari alam seorang praktisi bela diri. Jika Kin Lai ingin mengetahui alam sejatinya, cara yang paling sederhana adalah dengan mengisi lautan spiritualnya dengan energi spiritual terlebih dahulu, lalu menggunakan beberapa batu penilai alam khusus untuk mengukurnya. Dengan begitu, ia akan dapat memperkirakan alamnya secara kasar. Pengumpulan energi spiritual seringkali memerlukan pemurnian energi spiritual langit dan bumi agar terkumpul secara perlahan. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dalam sekali jalan. Tentu saja, tidak ada yang mutlak. Di dunia yang menakjubkan ini, ada beberapa benda langka yang dapat mempersingkat proses pengumpulan energi roh dan mengisi lautan roh. Batu roh, kristal roh, pil roh, ramuan roh, dan inti binatang yang cocok semuanya dapat mempercepat proses pengumpulan energi roh yang memungkinkan kultivasi seorang praktisi bela diri maju dengan sangat cepat. Kinlai memfokuskan pikirannya dan menyerap listrik dari inti binatang buas di telapak tangannya. Dia mengarahkannya melalui meridiannya, membiarkannya mengalir ke lautan roh dan tiannya sedikit demi sedikit, secara bertahap mengisi lautan rohnya yang kelelahan. Retakan. Ketika energinya habis, inti binatang buas di telapak tangannya hancur. Kinlai terbangun karena suara itu. Setelah diam-diam merasakannya selama beberapa saat, dia menemukan bahwa energi di dalam inti binatang itu jauh dari cukup untuk memenuhi lautan rohnya. Energi tersebut dikonsumsi dalam berbagai tingkat selama proses pemindahan, bimbingan, dan konversi. Pada akhirnya, jumlah energi yang benar-benar dapat memasuki lautan rohnya dan berubah menjadi energi roh hanya 10 hingga 20 persen dari jumlah awalnya. Sambil mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, dia mendapati bahwa sebelum dia menyadarinya, langit telah berangsur-angsur cerah. Menyerap energi dari inti binatang buas sebenarnya membutuhkan waktu yang sangat lama. Selain itu, itu hanyalah inti binatang buas roh tingkat pertama. Melihat ke langit, ku rasa aku tidak bisa terus berkultivasi. Setelah hening sejenak, Kinlai menutup matanya dan tidur sebentar. Setelah malam pemulihan, semua orang penuh energi pada hari berikutnya. Linglai, kulitmu terlihat bagus. Aku tidak menyangka kau bisa pulih secepat itu setelah membunuh begitu banyak umbra lightning condor kemarin. Lumayan, seru kang si. Semua orang memusatkan perhatian mereka dan menemukan bahwa mata Kinlai memang cerah dan tubuhnya memancarkan aura energi. Bahkan daging di tubuhnya yang telah tergores oleh umbra lightning condor telah berkeropeng. Sulit dipercaya bahwa dia baru saja mengalami pertempuran berdarah kemarin. Benarkah begitu? Kinlai tersenyum? Mungkin karena aku minum anggur dan tidur nyenyak semalam. Kalian semua juga terlihat baik-baik saja. Dia mengerti bahwa ini pasti ada hubungannya dengan penambahan energi spiritual ke lautan spiritualnya yang kelelahan. Ayo, ayo kita pergi ke lembah yang disebutkan Linglai. Semoga kita benar-benar bisa menemukan besi bintang. Kita hampir kehabisan waktu. Jika kita menunda lebih lama lagi, aku khawatir keluarga kita akan menjadi cemas. Tuzi berkata dengan tidak sabar. Ya, jika kali ini kita masih tidak dapat menemukannya, kita harus kembali. Zuo Kian mengangguk. Sambil menyisir rambutnya yang ikal alami, dia tersenyum pada Kian Lai dan berkata, semuanya tergantung pada apakah informasimu akurat atau tidak. Saya juga berharap informasi saya akurat. Kian Lai sedikit mengernyit dan menambahkan, tapi tempat itu tidak begitu damai. Jika kita kurang beruntung dan menabrak sesuatu yang tidak seharusnya, kita mungkin akan mendapat masalah besar. Sepuluh. Menemukan sesuatu yang seharusnya tidak ditemui. Apa maksudmu? Dalam perjalanan menuju kolam di lembah, Kang Zee menoleh. Wajahnya yang tembam menampakkan senyum masam, jelas sedikit khawatir. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Ular Piton Jiwa Es. Kian Lai mengerutkan kening dan berkata, ada ular piton jiwa es di dekat kolam. Kadang-kadang, mereka akan pergi ke kolam untuk membersihkan lumpur di tubuh mereka. Jika mereka cukup sial untuk bertemu dengan ular piton, itu akan merepotkan. Ular piton jiwa es adalah binatang roh tingkat dua dan sebanding dengan seniman bela diri alam pembukaan Natal. Kekuatan penghancurnya jauh lebih mengerikan daripada umbra lightning condor. Ketika ular itu menyemburkan udara dingin, seniman bela diri alam pemurnian akan merasa sangat sulit untuk menahannya. Saat itu, Ling Feng dari keluarga Ling, bersama dengan Ling Chengzi dan yang lainnya, bertemu dengan ular piton jiwa es di Pegunungan Arktik. Setelah dimuntahkan udara dingin, jika bukan karena palu awan api yang membantunya menahan udara dingin tepat waktu, dia pasti sudah mati karena racun dingin itu. Pada akhirnya, dia selamat, tetapi artefak spiritual, palu awan api, juga hancur. Jika bukan karena Kin San yang membantunya memperbaikinya, artefak spiritual itu pasti sudah hancur total. Dari sini, dapat diketahui bahwa ular piton jiwa es tidak mudah untuk dihadapi. Dia membawa patung kakeknya di tangannya. Menurut kakeknya, patung itu dapat digunakan di tempat-tempat tertentu di mana makhluk roh tinggal. Akan tetapi, kolam itu tidak ada, dan kakeknya tidak menyebutkan tentang ice soul piton, jadi patung itu jelas tidak berguna. Ketika mereka mendengar bahwa ada ular piton jiwa es, ekspresi semua orang sedikit berubah karena mereka diam-diam terkejut. Selain Tuze dan Zuokian, semua orang memiliki ekspresi gelisah. Pada saat ini, Zuokian yang berbicara lagi dengan senyum dingin, ice soul piton lebih kuat dari umbra lightning condor, tetapi makhluk roh ini tidak pernah bepergian dalam kelompok. Mereka pasti bergerak sendiri. Antara satu ice soul piton dan 30 umbra lightning condor, mana yang lebih merepotkan? Kami bertujuh, ditambah Kin Lai, benar-benar tidak sanggup menangani seekor ular piton jiwa es. Lagi pula, kita mungkin tidak benar-benar mengalaminya. Apa takutnya kamu? Apakah kamu tidak merasa malu? Ketika kata-kata ini keluar, semua orang tertawa canggung dan menyadari bahwa penampilan mereka agak tak tertahankan. Saudara Lai, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak perlu ikut dengan kami. Tuze merenung sejenak dan tiba-tiba berkata, kami sudah sangat berterima kasih karena Anda telah menunjukkan jalan bagi kami. Tidak ada alasan bagi Anda untuk mengambil risiko. Men, kita bisa berpisah di sini. Tidak, aku akan pergi bersamamu. Kin Lai menggelengkan kepalanya, wajahnya yang sedikit kekanak-kanakan dipenuhi dengan ketenangan. Kau butuh aku untuk menunjukkan jalannya. Selain itu, aku perlu pergi ke kolam renang untuk mencari sesuatu. Besi bintang adalah material roh kelas tujuh umum. Konon material roh ini adalah pecahan bintang di langit yang jatuh ke dunia fana setelah meledak. Setelah disempurnakan dan digabungkan menjadi artefak roh, material ini dapat meningkatkan ketangguhan artefak roh secara signifikan. Itu adalah item yang cukup langka dan menakjubkan. Akan tetapi, alasan mengapa kakeknya menandai kolam itu secara khusus bukanlah karena saripati besi bintang, melainkan karena rumput batang es yang terdapat pada rumput laut di celah-celah bebatuan di samping kolam. Rumput batang es adalah ramuan roh kelas lima umum. Itu adalah bahan inti untuk memurnikan pelet seratus fena. Pelet seratus fena dapat meningkatkan keuletan meridian seseorang dan meningkatkan aliran energi roh dalam meridian seorang seniman beladiri. Itu juga akan meningkatkan kecepatan di mana seorang seniman beladiri dapat memurnikan batu roh dan inti binatang buas. Menelan rumput batang es secara langsung juga dapat memberikan efek yang sama. Hal ini dapat membantu Kinlai dengan cepat memurnikan energi petir di inti binatang dan meningkatkan kecepatan akumulasi energi rohnya. Alasan mengapa dia bersedia pergi ke kolam renang bersama mereka bukanlah karena persahabatannya yang erat dengan Tuze dan Zuokian, tetapi karena rumput batang es. Lagi pula, jika dia pergi ke kolam renang sendirian, begitu dia bertemu dengan ular piton jiwa es, dia akan berada dalam situasi putus asa dan kemungkinan besar akan mati. Tanpa Tuze dan yang lainnya, dia pasti tidak akan mengambil risiko pada tahap ini. Sekarang dia memiliki tujuh orang yang menemaninya, dia tentu ingin memanfaatkan kesempatan itu. Tuze dan yang lainnya agak tersentuh oleh sikapnya. Pandangan semua orang ke arahnya juga menjadi semakin ramah. Saat mereka berbincang sepanjang jalan, di bawah bimbingannya, kelompok yang terdiri dari delapan orang itu akhirnya tiba di lembah yang dibicarakannya pada siang hari. Ada banyak lembah serupa di pegunungan arktik. tidak memiliki nama. Mungkin karena dekat dengan puncak bersalju dan gletser, angin dingin bertiup di lembah, membuatnya jauh lebih dingin daripada Solitary Ridge. Semua orang mengencangkan pakaian mereka dan melihat rumput liar dan semak-semak setinggi lutut di lembah. Mereka menggunakan senjata mereka untuk membuka jalan dan memasuki lembah. Seperti yang diduga, sebuah kolam tiba-tiba muncul di tengah lembah. Di samping kolam terdapat tanaman air yang lebat, dan kabut tipis menyelimuti permukaan kolam. Sekilas, bagian dalam lembah tertutup kabut, besi bintang ada di dasar kolam. Tuze menatap Kinlai dengan ekspresi gembira dan memastikannya untuk terakhir kalinya. Kinlai mengangguk. Tuze bersorak, dan tanpa peduli dengan kedalaman kolam atau suhunya, dia pun terjun ke dalamnya. Ah, air kolamnya benar-benar agak dingin sekali. Tiba-tiba memperlihatkan kepalanya yang basah, Tuze tertawa terbahak-bahak, masuklah dan mandilah dengan nyenyak. Setelah sekian lama berada di pegunungan, ini pertama kalinya saya melihat kolam yang begitu bersih. Anda tidak akan melewatkannya. Menyukai kebersihan adalah sifat alami wanita. Bahkan Zuokian yang biasanya riang pun tak dapat menahan diri saat ini. Sambil tersenyum, ia dengan anggun menyelam ke dalam kolam. Enam orang lainnya tertawa dan bergegas masuk ke kolam satu per satu. Pertama, mereka membersihkan tubuh mereka, lalu mereka semua menyelam ke dasar kolam. Kinlai memperhatikan sebentar, melihat mereka sudah mulai mencari besi bintang, dia juga mulai berenang di celah-celah dan tanaman air di samping kolam. Rumput aistok panjangnya hanya setengah lengan. Biasanya, setengahnya tersangkut di celah-celah bebatuan. Sangat sedikit yang terekspos di atas air dan seringkali tercampur dengan gulma dan tanaman air. Biasanya sangat sulit ditemukan. Kalau saja Kinlai tidak mendapatkan peta kakeknya dan tahu di daerah ini ada rumput batang es, meski dia ada di dekatnya, kalau tidak menggali dengan teliti, akan sangat sulit menemukan rumput batang es itu. Tentu saja, jika dia yakin ada aistok grass di sini, maka hasilnya akan sangat berbeda. Sekitar Di tepi kolam renang, Kinlai tidak terburu-buru. Dia tetap tenang dan mencari dengan saksama. Tidak lama kemudian, sebatang rumput yang tidak mencolok tiba-tiba muncul di matanya. Wajah Kinlai berseri-seri. Dia segera bergerak maju dan dengan hati-hati mencabut batang rumput batang es dari gulma dan tanaman air. Seluruh rumput batang es dicabut. Panjangnya hanya setengah meter, dan batangnya hanya setebal dua jari. Daun aistok grass berwarna hijau kecoklatan dan sedikit dingin saat disentuh. Daunnya ditutupi garis-garis halus. Sekilas, tampak seperti meridian yang menutupi tubuh manusia, mengandung semacam misteri. Kelas lima biasa. Kinlai bergumam pada dirinya sendiri. Setelah mengikat tangkai rumput batang es, dia memasukkannya ke dalam kantong kulit di pinggangnya dan terus berjalan. Hahaha, aku menemukannya. Aku menemukan Stellar Iron. Benar-benar ada. Tawa gembira si gendut Kang Z terdengar dari sudut kolam. Ia memegang batu perak cemerlang seukuran kuku jari dan terus menggoyangkannya. Batu perak cemerlang itu tampak seperti logam langka. Di bawah sinar matahari, batu itu berkilau seperti bintang pecah. Di dasar kolam, Tuze, Zhuokian, dan yang lainnya mendengar tawa liar dari atas dan mengapung ke permukaan. Mereka melihat Kang Z menggelengkan kepalanya dan membanggakan dirinya sebagai yang terpilih dari surga yang disukai di bumi dan kata-kata tak tahu malu lainnya. Tuze, Zhuokian dan yang lainnya mengabaikan wajah Kang Z yang menyebalkan. Tatapan mata mereka yang berapi-api terfokus pada sepotong kecil batu perak yang cemerlang. Segera setelah itu, semua orang bersorak saat mereka sekali lagi menyelam ke dalam kolam dengan semangat baru. Setelah memastikan ada setelar airan di dasar kolam, ketujuh orang itu seperti disuntik darah ayam. Hanya ketika mereka tidak bisa menahan nafas lagi, mereka sesekali muncul untuk mengambil nafas. Kin Lai mengabaikan mereka dan fokus mencari rumput batang es. Pada saat yang sama, dia juga membantu ketujuh orang itu berjaga. Lima hari berlalu dengan cepat. Dalam lima hari ini, Kin Lai telah memanen lebih dari 10 batang rumput batang es. Setiap malam, ia akan mengonsumsi rumput batang es untuk memurnikan kekuatan inti binatang umbra lightning condor. Dengan bantuan Ice Talk Grass, kecepatan pemurniannya meningkat pesat. Dalam lima hari ini, ia telah memurnikan lebih dari 20 inti binatang. Energi roh di lautan roh dan tiannya juga secara bertahap terisi. Gelombang energi roh di lautan rohnya dan perasaan kekuatan tak terbatas dalam tubuhnya sangat meningkatkan kepercayaan dirinya. Dalam lima hari ini, Tu Zhe, Zuokian, dan yang lainnya telah menghabiskan seluruh energi mereka untuk mencari besi bintang. Ketujuh dari mereka tidak tahu apakah itu karena nasib mereka yang terlalu buruk, tetapi hasil panen mereka sama sekali tidak mengejutkan. Secara keseluruhan, mereka hanya memperoleh selusin potongan kecil besi bintang yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Tu Zhe untuk dimurnikan. Pada malam hari, Kin Lai meminjam batu penilai alam dari Tu Zhe dan diam-diam menguji alam aslinya sambil menghindari mereka bertujuh. Batu penilai alam adalah polihedron berbentuk belah ketupat. Batu itu tembus cahaya dan sedikit berkilau di bawah sinar bulan. Batu itu secara khusus digunakan untuk menguji alam seorang praktisi bela diri. Sambil menahan nafas dan berkonsentrasi, Kin Lai perlahan-lahan mengumpulkan energi spiritual di lautan spiritualnya ke dalam batu penilaian alam di telapak tangannya. Di permukaan batu penilaian alam yang paling halus, cahaya biru jernih perlahan-lahan muncul. Cahaya biru melambangkan alam tingkat pertama. Seiring meningkatnya energi spiritual Kin Lai, cahaya biru di permukaan batu penilai alam muncul satu demi satu. Satu sinar, dua sinar, tiga sinar, empat sinar, lima sinar, enam sinar. Tingkat penyempurnaan ke-6. Laut rohku belum sepenuhnya penuh. Saat aku memurnikan inti binatang buas, seharusnya ada peningkatan tertentu. Ketika lautan rohku benar-benar terisi dengan energi roh, mungkin aku bisa mencapai tingkat ke-7 pemurnian. Kin Lai menghela nafas dan berhenti menuangkan energi spiritual. Matanya perlahan berbinar, penuh keyakinan dan harapan untuk masa depan. Pada hari ke-6, Tuze dan yang lainnya melanjutkan pencarian besi bintang sementara Kin Lai melanjutkan pencarian rumput batang es. Semuanya berjalan seperti biasa. Desis mendesis. Desis mendesis. Tiba-tiba, terdengar suara aneh sekor ular yang menjentikkan lidahnya dengan cepat datang dari semak-semak di kejauhan. Kin Lai, yang sedang bermain-main dengan sepetak rumput laut, tiba-tiba merasa pikirannya menegang saat ia merasakan hawa dingin menyerangnya. Ekspresinya berubah drastis, dan tanpa berpikir, ia tiba-tiba meraih batu terbesar di sampingnya dan melemparkannya ke tengah kolam. Pada saat yang sama, ia berteriak, I saw python. Sambil berteriak, Kin Lai segera menjauh dari arah suara aneh itu, berusaha sekuat tenaga menghindari kontak dengan ular python jiwa es seorang diri. Di dalam kolam, saat batu-batu besar berjatuhan satu demi satu, Tuze dan yang lainnya merasa khawatir. Mereka melayang keluar dari kolam secepat mungkin dan bergegas menuju ke arah yang dituju Kin Lai. Ular python jiwa es adalah binatang roh amfibi. Baik di air maupun di darat, kekuatan tempurnya sangat kuat. Ia juga dapat menunjukkan kekuatannya di kolam dan tidak terpengaruh oleh arus air. Tuze dan yang lainnya tidak bisa. Jika mereka bertarung di dalam air, kekuatan mereka akan sangat terpengaruh, dan banyak serangan kuat mereka akan sangat berkurang. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar bahwa ular python jiwa es telah datang, mereka dengan tegas melayang keluar dari kolam. Semak-semak setinggi lutut itu patah satu demi satu. Suara kayu retak, suara batu terciprat, dan raungan binatang buas yang berputar-putar bercampur menjadi satu. Tidak lama kemudian, seekor ular python yang panjangnya hampir 9 meter dan setebal ember air tiba-tiba muncul. Tubuh putih berkilau ular python jiwa es memiliki pola seperti awan. Kepalanya berbentuk segitiga, dan saat membuka mulutnya, ia menyemburkan kabut putih dingin yang dingin menusuk tulang. Kecepatan renangnya sangat cepat, dan tubuhnya juga sangat lincah. Matanya yang berwarna hijau gelap bersinar dengan cahaya menyeramkan yang dapat membuat orang takut. Dia datang, teriak Kang Zi. Kalau begitu, mari kita bunuh dia. Zhuokian membetulkan posisi berdirinya, kedua kakinya yang kekar melengkung. Dia memasang anak panah di satu tangan dan dengan cepat membengkokkan busur panjangnya hingga batas maksimal. Dia adalah orang pertama yang bersiap menghadapi pertempuran berdarah. Terima kasih telah menonton!